Sosok Sofi yang tinggi besar menghalangi pandangan Zichen, jadi dia tidak langsung menyadari sangguan Yue-er. Namun, saat pihak lain berbicara, Zichen mengenali suara sangguan Yue-er. Mengikuti arah pandangannya, dia melihat sangguan Yue-er berjalan keluar dari belakang Sofi. Saat dia melihat Zichen, wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Yue-er Tubuh Zichen bergetar saat dia menatapnya dengan tak percaya. Mengapa kamu di sini? Keduanya mengajukan pertanyaan yang sama pada saat yang bersamaan. Kemudian, tanpa mempedulikan perasaan orang lain di sekitar mereka, mereka bergegas menuju satu sama lain dan berpelukan di udara. Keduanya berpelukan di udara tanpa rasa bersalah. Tentu saja, orang-orang di sekitar mereka merasa iri dan cemburu. Mereka sudah berfantasi memeluk seorang wanita cantik berkali-kali dalam hati mereka. Sekarang, impian mereka telah menjadi kenyataan, tetapi mereka berada di pelukan orang lain. Di antara mereka, yang paling membenci adalah pasukan lima elemen. Zichen, seorang kultifator tahap asal dan, telah mengabaikan mereka berlima. Sebagai anggota pasukan lima elemen, seorang kultifator tahap asal Fana yang telah berhasil melewati jalan kuno, dan klon dari pelindung jalan kuno, mereka tidak pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Kelima orang itu menggertakkan gigi, mata mereka penuh dengan permusuhan saat mereka mendekati mereka berdua. Mengapa kamu ada di sini? Zichen menatap sangguan Yue, R dengan sangat terkejut. Aku di sini bersama Sang Hautian. Kami akan mengikuti ujian jalan kuno. Kami ingin melihat apakah kami bisa menemukanmu atau mendengar kabar tentangmu. Sangguan Yue, R bersandar di dada Zichen dan mengembuskan napas. Zichen membelai sehelai rambut di depan sangguan Yue, R dan berkata, Gadis bodoh, tempat ini berbahaya. Kamu seharusnya tidak datang. Sangguan Yue, R menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak takut. Aku ingin berlatih dan menjadi lebih kuat. Di mana Sang Hautian? Tanya Zichen. Zichen, Sang Hautian berjalan keluar dari belakang Sophie. Ia mengenakan pakaian hitam, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya yang dingin. Masih ada bekas darah di tubuhnya yang belum kering. Zichen, yang awalnya ingin pergi ke arah Sang Hautian, tiba-tiba melihat noda darah di tubuhnya dan merasakan aura yang tidak stabil di tubuh Sang Hautian. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kamu baru saja terluka. Siapa yang menyakitimu? Zichen melirik Sophie dan dua orang lainnya dengan tatapan bertanya di matanya. Dia bertanya-tanya apakah mereka bertiga akan menggunakan trik yang sama yang telah mereka gunakan padanya untuk memaksa Sang Hautian memasuki jalan kuno yang terkuat. Sangguan UR segera menjelaskan, Bukan mereka, ketiga senior ini ada di sini untuk melindungi kita. Mereka berlima, mereka bilang mereka dari keluarga bangsawan lima elemen dan ada di sini untuk mencarimu. Sangguan UR segera menjelaskan, dan baru menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya ada di sini untuknya. Saat menoleh untuk melihat ke lima orang itu, dia menyadari bahwa mereka sebenarnya lebih marah daripada dirinya. Kalian semua, kata Zichen dingin sambil menatap ke arah lima orang yang tidak jauh darinya. Zichen, kau berani menyinggung keluarga bangsawan lima elemen. Hari ini adalah hari kematianmu. Pemimpin orang-orang berjubah emas itu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, Serahkan kitab-kitab surgawi itu dan kami bisa memberimu kematian yang cepat. Cepat, lumayan, aku suka kata itu. Zichen menarik sangguan UR dan berkata dengan lembut, UR, kau pergi ke samping dulu. Aku akan mengurus kelima orang ini dulu. Wajah sangguan UR penuh dengan kekhawatiran. Bisakah kau melakukannya? Mereka semua berada di alam Mortal Origin. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun hidup, kata Zichen dengan percaya diri. Sangguan UR menganggup pelan dan mendarat di tanah. Zichen tidak merendahkan suaranya, dan para peserta ujian di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Mereka semua terkejut. Zichen jelas merupakan peserta ujian alam inti asal, tetapi dia mengancam akan membunuh penjaga jalan kuno. Bahkan mata Sofi dan dua lainnya bersinar dengan cahaya aneh. Kau ingin membunuh kami? Bermimpilah. Oh rapria berjubah emas itu melonjak, dan keempat orang lainnya juga siap bertarung. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Zichen telah membunuh seorang kultifator alam Mortal Origin. Mereka tidak takut pada Zichen sekarang karena mereka adalah penjaga jalan kuno. Selama mereka adalah penjaga jalan kuno, kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh melampaui kultifator alam Mortal Origin biasa. Dibandingkan dengan orang-orang berjubah emas, Zichen tidak banyak bicara. Setelah melihat sangguan Yue R jatuh ke tanah, Zichen menunjukkan kecepatannya yang luar biasa dan bergegas menuju ke lima orang itu. Kerumunan menjadi gempar, Zichen ingin melawan lima orang sendirian. Boom! Langit tiba-tiba berguncang saat sikra iblis menyerbu ke arah salah satu kultifator alam asal Fana dengan tongkat hitam. Saat itu, Zichen telah bertukar pukulan dengan pria berjubah emas di udara. Dengan tubuh yang sempurna dan energi asal yang sempurna, serangan Zichen sangat kuat. Dengan suara keras, pria berjubah emas itu langsung terlempar. Dalam proses terbang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pria berjubah emas itu terluka dalam satu pukulan. Sementara kerumunan itu gempar, wajah pria berjubah emas itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Zichen akan sekuat itu. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Zichen, matanya memancarkan cahaya aneh. Dia menghela nafas dan berkata, belum 100 tahun sejak Zichen memasuki jalan kuno, tetapi dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar terlalu cepat. Iya, 100 tahun telah berlalu begitu cepat. Saat itu, dia hanyalah seorang kultifator alam langit yang biasa-biasa saja. Siapa yang mengira bahwa dia bahkan dapat membunuh seorang kultifator tubuh roh sekarang? Pemilik kedai itu juga mendesah. Setelah itu, mereka berdua tanpa sengaja menatap Sofi. Di antara mereka bertiga, Sofi pernah bertengkar dengan Zichen sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ada dendam di antara mereka. Jika pihak lain menyimpan dendam, Sofi pasti akan menderita. Huff, kalau kau tidak bisa mengalahkanku, tidak bisakah kau lari? Sofi mendengus dingin. Saat mereka bertiga sedang berbicara, Zichen sudah bertabrakan dengan mereka bertiga di udara. Itu adalah tabrakan langsung dan ledakan kekuatan yang dahsyat. Serangan Zichen seperti bola meriam yang meledak di depan mereka bertiga, menyebabkan mereka terluka dan terpental. Dua lainnya dihalangi oleh Sikra Iblis. Tongkat hitam Sikra Iblis sangat kuat. Saat ia mengayunkan tongkatnya, aura Iblisnya memenuhi langit. Mereka berdua tidak mampu melawan. Kerumunan penantang ujian di bawah tercengang saat mereka menyaksikan pertempuran di udara. Para penantang ujian bertarung melawan para penjaga, dan pertempuran itu sebenarnya sepihak. Para penantang ujian, yang bertarung di atas barisan mereka, sebenarnya berada di atas angin. Setelah dipaksa mundur, mereka berlima berkumpul bersama. Wajah mereka jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan tempur Zichen dan Kera Iblis telah jauh melampaui harapan mereka. Jika mereka terus bertarung, mereka berlima pasti akan mati. Namun, kelima orang itu sangat enggan untuk mundur begitu saja. Tria berjuba emas itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Zichen dengan dingin. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan token kuno itu muncul sekali lagi. Sambil memegang token kuno di tangannya, dia berteriak dengan dingin, kuasai, hancurkan. Token kuno itu tiba-tiba mulai bersinar. Saat cahaya itu lewat, ruang di sekitarnya beriak dan kekuatan aturan pun muncul. Ini adalah penggunaan kedua token kuno itu. Token itu dapat digunakan pada saat kritis untuk memobilisasi kekuatan aturan untuk membunuh musuh yang kuat di jalan kuno. Kekuatan aturan berkumpul di depan token kuno dan kemudian berubah menjadi bila aturan yang tajam. Pedang tajam rule memancarkan cahaya, tetapi tidak ada aura yang melonjak. Itu membuatnya mustahil untuk mendeteksi kekuatan serangan pada pedang itu. Namun, hanya kata, rule, saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Melihat bila tajam rule, pupil mata Zichen tiba-tiba mengecil. Ia memberi isyarat kepada iblis kera untuk segera mundur. Kemudian, Zichen membalikkan tangannya dan sebuah token kuno muncul di tangannya. Tidak ada gunanya. Ini adalah tanda kuno dari otoritas tertinggi. Setiap keluarga bangsawan hanya punya satu. Pria berjubah emas itu tersenyum sinis dan mengarahkan bila tajam rule untuk menebas Zichen. Zichen mengaktifkan token kuno di depannya, tetapi menemukan bahwa token kuno itu hanya dapat melepaskan cahaya energi untuk menutupi satu orang. Dengan kata lain, token kuno itu hanya dapat melindungi satu orang. Pedang tajam rule tiba dalam sekejap mata. Zichen sama sekali tidak ragu dan segera meletakkan token kuno itu di tangan kera iblis. Ekspresi si kera iblis langsung berubah, tetapi sebelum ia sempat mengembalikan token kuno itu, bila tajam aturan telah tiba di depan Zichen. Suara mendesing. Pedang tajam rule menembus tubuh Zichen, tetapi darah yang diharapkan tidak keluar. Pedang tajam rule langsung menembus tubuh Zichen, tetapi tidak meninggalkan luka apapun di tubuh Zichen, juga tidak menghancurkan jiwa Zichen. Zichen berdiri di sana dengan linglung. Hatinya masih takut, tetapi pikirannya masih jernih. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terluka, hanya sedikit takut. Pemandangan aneh tersebut dapat dikatakan mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pemilik kedai dan Sophie juga penuh dengan keterkejutan. Segala sesuatunya terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, pihak lain memiliki token kuno, jadi bahkan jika mereka bereaksi, itu akan sia-sia. Namun, yang tidak mereka pahami adalah mengapa Zichen tidak terluka setelah terkena kekuatan aturan. Sepertinya rumor itu benar, semua aturan pembunuhan di jalan kuno tidak efektif terhadap keluarga kerajaan. Kali ini, identitas keluarga kerajaan lah yang menyelamatkannya. Lelaki tua itu mendesah, matanya berbinar. Ada pepatah seperti itu. Keduanya jelas tidak tahu tentang rumor ini. Orang tua itu menganggup dan berkata, ya, konon jalan kuno itu memiliki hubungan yang erat dengan keempat keluarga kerajaan. Dan kekuatan aturan apapun yang tidak menguntungkan keluarga kerajaan akan kehilangan pengaruhnya selama tanda keluarga kerajaan itu muncul. Di langit, tanda petir emas di antara kedua alis Zichen memancarkan cahaya yang menyelaukan. Baru saja, di saat kritis, tanda di antara kedua alis Zichen menyala. Kekuatan aneh melonjak dari tanda itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menghalangi kekuatan aturan untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat token kuno itu tidak menghancurkan musuh, kelima orang itu benar-benar tercengang. Mati. Zichen bereaksi cepat. Matanya memancarkan niat membunuh saat ia bergegas menuju kelima orang itu. Pada saat yang sama, sikra iblis memegang token di tangan kirinya dan tongkat hitam di tangan kanannya dan bergegas maju. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ayo cepat pergi. Kelima orang itu langsung panik ketika kartu truf terkuat mereka tidak menghancurkan musuh. Mengetahui bahwa kekuatan tempur mereka tidak sebaik Zichen, mereka memutuskan untuk segera mundur. Kau ingin pergi? Bermimpilah. Kera iblis itu tiba-tiba meraung, iblis menelan dunia. Ki iblis yang mengepul memenuhi langit. Langit yang cerah beberapa saat lalu berubah menjadi gelap gulita di saat berikutnya. Pada saat yang sama, ketiga penjaga di bawah saling memandang. Pemilik kedai mengirimkan suaranya, apakah kita akan menghentikan mereka? Kita bertiga bisa memobilisasi kekuatan aturan di sini pada saat yang sama. Meskipun kita tidak bisa membunuh mereka, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memblokir mereka untuk sementara waktu, kata lelaki tua itu. Akhir-akhir ini, kekuatan lima elemen semakin arogan. Jika kita bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu, itu akan lama. Dan Zichen seharusnya bisa menghancurkan mereka. Sophie juga mengirimkan suaranya. Oke, orang tua itu mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengerahkan sedikit kekuatan aturan dan mengirimkan suaranya kepada Zichen. Zichen, kita bisa menghalangi mereka untuk sementara waktu sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Zichen tidak menanggapi, tetapi gerakan tangannya setara dengan tanggapan terhadap ketiganya. 942 Dengan sebuah pukulan, kekosongan itu berguncang. Aura iblis yang bergulung-gulung itu mulai mendidih seperti air hitam yang mendidih. Terdengar suara jeritan yang menusuk telinga di udara seolah-olah ruang itu akan terkoyak oleh pukulan ini. Aura iblis antara langit dan bumi bergejolak. Aura itu tidak hanya menghalangi penglihatan, tetapi juga menekan pikiran spiritual. Semua orang hanya bisa mendengar suara, tetapi tidak bisa melihat apa yang terjadi di udara. Satu-satunya yang bisa melihat pertempuran itu adalah tiga penjaga yang meminjam kekuatan aturan. Setelah melihat pukulan Zichen, mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sialan, bukain buatku, bukain buatku. Tria berjubah emas itu memegang token di tangannya. Energi Yuan dalam tubuhnya terus melonjak. Dia ingin menggunakan token kuno itu untuk membuka jalan dan meninggalkan tempat ini secara paksa. Namun, ruang itu tiba-tiba menjadi sangat padat, seperti dinding besi. Kekuatan aturan yang memancar keluar dari token kuno itu tidak dapat mengguncangnya. Situasi ini membuatnya mengumpat keras. Tiba-tiba, dia merasakan aura berbahaya datang. Kemudian, dia mendengar jeritan tajam di telinganya. Ini adalah suara semacam benda yang menembus ruang. Itu membuktikan bahwa serangan ini sangat kuat. Wajah pria berjubah emas itu langsung berubah. Kengerian muncul di wajahnya. Ketika dia menyadari bahwa serangan itu langsung menuju ke arahnya, dia sangat takut hingga berkeringat dingin. Dia segera memanipulasi energi yuan di tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung. Cahaya keemasan dari tinju itu menembus aura iblis dan tiba di depan pria berjubah emas itu. Ketika pria berjubah emas itu melihat cahaya dari tinju itu, dia melihat sepasang mata aneh, satu emas dan satu perak, memancarkan cahaya aneh. Mata itu dingin dan tanpa emosi. Pada saat ini, lelaki berjubah emas itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak takut pada cahaya tinju itu, tetapi mata yang kejam. Mata itu tajam seolah-olah dapat melihat semua rahasianya. Semua kemampuannya tampaknya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di bawah mata. Ketika cahaya tinju itu tiba, itu langsung menembus pertahanan yang telah dia pasang. Itu melesat melalui titik lemah. Setelah itu hancur, itu mengenai dada lelaki berjubah emas itu. Energi yang bergejolak itu mengalir ke tubuh lelaki berjubah emas itu melalui cahaya tinjunya. Energi itu mengalir ke lautan kesadaran dan turun ke perut. Kemana pun energi itu lewat, meridian dan daging hancur. Ledakan. Fisik pria berjubah emas itu tidak dapat menahan energi ini. Ketika energi itu mencapai batasnya, tubuhnya meledak. Saat pikiran spiritualnya yang kuat keluar, pikiran itu tersapu oleh ledakan cahaya kemasan dari tinju itu dan kemudian hancur. Pria berjubah emas itu terbunuh oleh pukulan si Chen. Kerumunan di bawah hanya mendengar ledakan keras, tetapi tidak tahu apa yang telah terjadi. Wajah sangguan UR dipenuhi dengan kekhawatiran, sementara sang hautian mengerutkan kening. Bahkan mereka berdua tidak dapat melihat melalui ki iblis yang diciptakan oleh kera iblis itu. Sofi dan dua orang lainnya sangat terguncang saat melihat pria berjubah emas itu tewas. Mereka saling menatap dan melihat ketakutan serta keterkejutan di mata masing-masing. Zichen telah membunuh seorang penjaga tahap asal manusia dengan satu pukulan. Setelah membunuh pria berjubah emas itu, Zichen menoleh dan melihat ke arah lain dengan mata emas peraknya. Tatapannya menembus lapisan ki iblis dan melihat kultifator alam yuan yang panik dari keluarga Huo. Dia dikelilingi oleh api yang mengamuk yang membentuk perisai api. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Penglihatan Zichen sama sekali tidak terpengaruh oleh ki iblis karena sepasang mata yin dan yang miliknya. Zichen menyebutnya mata yin yang. Mata itu dapat melihat menembus yin dan yang di dunia dan melihat menembus segalanya. Mata itu tidak jauh berbeda dari mata pemecah delusi milik kera iblis. Ketika Zichen berada di dunia buku surgawi, dia telah menemukan jejak pembunuh itu. Itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk berselisih dengan tubuh spiritual keluarga jin. Dia telah berencana untuk membunuh tubuh spiritual keluarga jin dan membalikkan keadaan padanya. Tepat saat ledakan kedua terdengar, sesuatu jatuh dari langit. Itu adalah medali perintah sederhana. Ketika mendarat di batu persegi, terdengar suara dentingan yang keras. Itu tanda kuno. Itu token kuno milik Zichen. Tidak, itu adalah token kuno yang baru saja muncul. Itu milik seorang kultifator tahap asal manusia. Apa yang terjadi? Mengapa dia menyerah pada token kuno itu? Apakah pertempuran itu terlalu intens sehingga dia tidak bisa mengurus token kuno itu? Bisikan-bisikan terdengar dari mana-mana. Getaran masih terdengar. Setelah tiga ledakan keras, terdengar beberapa ledakan yang sedikit lebih pelan. Suara-suara ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat semua orang bertanya-tanya apakah pertempuran telah berakhir, Ki Iblis di langit menghilang. Mata semua orang tertuju ke langit. Mereka ingin tahu pihak mana yang menang. Apakah para peserta sidang atau para wali? Ki Iblis menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hilang. Dunia menjadi cerah kembali. Namun, ketika mereka melihat sosok-sosok di langit, jantung semua orang berdebar kencang. Hanya ada dua orang yang tersisa di langit. Mereka adalah peserta ujian tahap asal dan ada pun lima penjaga lainnya, mereka telah menghilang. Ketika Ki Iblis menghilang, ada lapisan debu yang mengambang di antara langit dan bumi. Di dalam debu ini, ada jejak energi yang melonjak. Mati, mereka sudah mati. Setelah melihat cincin roh di tangan kedua peserta ujian, kerumunan menyimpulkan bahwa mereka berlima telah meninggal. Untuk sesaat, semua orang begitu terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Hanya mata Zhang Haotian yang berkedip saat dia bergumam, jalan kuno benar-benar melatih orang. Zichen menyingkirkan cincin roh dan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia mendarat. Dia berjalan menuju Zhang Haotian dan Sangguan Yuer. Pada saat yang sama, Kera Iblis juga mendarat. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kedua belah pihak tentu saja memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Zhang Haotian dengan bijaksana pergi bersama Kera Iblis, meninggalkan cukup ruang untuk Zichen dan Sangguan Yuer. Kempatnya langsung keluar dari alun-alun. Sedangkan yang lain di alun-alun, mereka menyaksikan keempatnya pergi. Keterkejutan di wajah mereka tidak berkurang. Kau melihatnya, ini adalah efek dari jalan kuno. Pemilik kedai tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan keras, lebih dari seratus tahun yang lalu, Zichen masih berada di tahap awal tahap asal dan kekuatan tempurnya rata-rata. Namun, dia baru menginjakan kaki di jalan kuno selama lebih dari seratus tahun, dan dia sudah memiliki cara seperti itu. Ada banyak kesempatan di jalan kuno. Kamu hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupmu untuk berpartisipasi. Jangan lewatkan. Kata-kata ini menyadarkan penonton dari keterkejutan mereka. Sebaliknya, semangat para peserta sidang terangkat. Mata mereka berbinar, dan kepercayaan diri mereka meluap. Baiklah, lorong persidangan sudah terbuka. Setelah itu, mereka bertiga membuka jalan masuk dan mulai mempersilahkan para peserta ujian masuk. Zichen dan sangguan UR meninggalkan alun-alun dan berjalan kekejauhan. Tidak ada peserta ujian lain di sekitar mereka. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Zichen adalah orang pertama yang berbicara, memecah khaningan. Sangguan UR telah memegang lengan Zichen. Kepalanya bersandar di bahu Zichen. Dia memejamkan mata dan melangkah maju. Orang bisa melihat bahwa wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia memang sangat bahagia. Zichen punya banyak teman dekat wanita, tetapi dialah satu-satunya yang bersamanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Suaranya yang lembut dipenuhi dengan tekat. Aku ingin mengalami. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku bisa melindungimu, kata Zichen. Sangguan UR, yang jarang sekali tidak mematuhi Zichen, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak ingin kau melindungiku. Aku juga tidak ingin menjadi beban bagimu. Melihat Zichen hendak mengatakan sesuatu, Sangguan UR berkata lebih dulu, Gui Tua merasakan bahwa akan ada perubahan di dunia ini. Mungkin saat itu tiba, semua orang akan menderita. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu saat itu. Selain itu, setelah kau pergi, aku kembali ke pavilion Guang Yue dan menerima warisan pavilion Guang Yue. Namun, warisan itu belum lengkap. Aku harus pergi ke jalan kuno untuk menemukan warisan yang lengkap. Zichen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, mereka berdua duduk di tanah. Sangguan UR bersandar di lengan Zichen. Keduanya saling mencurahkan isi hati mereka. Ketika kamu datang ke jalan kuno, apakah kamu melihat mereka? Tanya sangguan UR. Mereka. Iya, bukankah kamu mencarinya? Zichen tentu tahu siapa yang sangguan UR bicarakan. Dia menganggup dan berkata, Aku melihat mereka. Oh, apakah terjadi sesuatu? Tanya sangguan UR. Setelah itu, Zichen menceritakan kepada sangguan UR tentang apa yang terjadi hari itu. Sangguan UR merasa sangat menyesal tentang hal ini. Dia benar-benar diusir setelah keluar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berduaan dengannya. Namun, apakah sangguan UR benar-benar merasa menyesal atau tidak adalah masalah lain? Zichen juga bercerita tentang Gu Yui. Mata sangguan UR memancarkan cahaya aneh. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, masalah ini tidak dapat disalahkan pada Zichen. Setelah Zichen selesai, sangguan UR memeluk lengan Zichen dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Zichen. Aku menertawakan pesonamu. Apakah benar-benar berpikir bahwa Gu Yui bersamamu hanya karena sumpah? Kata sangguan UR. Bukankah begitu? Tentu saja, sumpah adalah bagian dari itu. Namun, menurutku alasan utamanya adalah pesonamu yang terlalu hebat. Begitukah? Zichen tersenyum. Namun, ada emosi aneh dalam senyumnya. Mata sangguan UR juga bersinar. Keduanya saling menatap. Lalu, mereka berpelukan dan berciuman. Keduanya perlahan tumpang tindih dan jatuh ke belakang. Pakaian di tubuh mereka perlahan-lahan terlepas. Napas mereka menjadi cepat. Energi Yuan sempurna mengalir keluar dari tubuh Zichen. Energi Yuan ini berubah menjadi sinar cahaya dan membentuk penghalang pelindung, sepenuhnya melindungi mereka berdua. Di dalam penghalang itu, mereka berdua memanjakan diri dan menikmati gairah itu. Setelah waktu yang lama, saat mantra pembatas menghilang, pakaian yang telah menghilang dari tubuh mereka muncul kembali. Wajah sangguan UR masih sedikit memerah, wajahnya bersinar dengan cahaya terang, tampak sangat mempesona dan menawan. Di sisi lain, Zichen tampak sedikit lelah, tetapi dia masih bersemangat. Ketika mereka berdua tiba di bar, beberapa orang sudah menunggu mereka. Melihat mereka berdua masuk, cahaya aneh melintas di mata mereka. Sangguan UR menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Wajahnya merah. Zichen menatap semua orang dengan tenang. Sudah lebih dari seratus tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Zichen, kemajuanmu sungguh menakjubkan. Pemilik kedai adalah orang pertama yang menghela nafas. Kemudian, dia sendiri yang menuangkan secangkir besar anggur untuk Zichen. Keduanya duduk. Zichen mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mampu membayar gelas sebesar itu. Pemilik kedai itu tersenyum dan berkata, Cangkir ini dari saya. Gratis. Orang tua itu menatap Zichen dan juga mendesah. Aku tidak menyangka Zichen akan melakukan hal yang sangat mengejutkan di jalan kuno. Itu benar-benar membuat kami orang tua tersipu malu. Karena Zichen telah melakukannya dalam waktu yang lama, selama kurun waktu ini, sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui tentang perbuatan Zichen melalui beberapa saluran. Selain itu, kera iblis juga ada di sana. Ketika ia memberitahu Zhang Haotian tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini, ia tidak menghindari mereka bertiga. Selain lelaki tua dan pemilik kedai, ada juga seorang wanita di kedai itu. Dia adalah wanita yang bentuk tubuh dan kecantikannya bisa dibilang sangat luar biasa. Wajahnya tidak dikenal. Namun, ketika Zichen merasakan aura di tubuh pihak lain, dia jelas terkejut. 943 Wanita jangkung berbaju ungu ini sebenarnya memiliki aura yang sama dengan Sophie. Namun, saat ia memikirkan sosok Sophie yang mengesankan dan wanita cantik di hadapannya, keterkejutan di wajah Zichen menjadi lebih intens. Ada apa? Kamu tercengang. Pemilik kedai itu tertawa. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Zichen terkejut. Jika kamu bisa diusir dari jalan kuno, apalagi yang tidak mungkin di dunia ini. Pemilik kedai itu tersenyum puas. Pada saat yang sama, ia berjalan terlatih-tatih ke arah wanita itu, seolah-olah ingin duduk di sampingnya. Dasar cacat, enyahlah. Wanita itu mendorong pemilik kedai itu. Meskipun dia mengumpat, suaranya sangat menyenangkan. Setelah itu, dia tersenyum meminta maaf pada Zichen dan berkata, Zichen, tentang apa yang terjadi saat itu. Tanpa menunggunya selesai, Zichen melambaikan tangannya, berdiri, dan berkata dengan serius, saya harus berterima kasih kepada ketiga senior atas apa yang terjadi saat itu. Terima kasih telah memberi Zichen kesempatan untuk memasuki ujian terkuat. Setelah itu, Zichen membungkuk dalam-dalam kepada mereka bertiga. Pada saat yang sama, Kra Iblis juga berdiri dan membungkuk kepada mereka bertiga untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zichen, Biksu, dan Kra Iblis telah memperoleh banyak manfaat dari perjalanan mereka ke jalan kuno, terutama Zichen. Ia telah memperoleh tubuh sempurna dan memperoleh yang terbaik. Meskipun Kra Iblis telah menemui beberapa masalah di sepanjang jalan, itu semua karena vaksi lima elemen. Untungnya, Kra Iblis telah berada di jalan kuno terkuat. Jika ia berada di jalan kuno pertama, ia pasti sudah ditekan oleh semua orang sejak lama. Selain itu, Kra Iblis juga telah memperoleh banyak hal di jalan kuno. Haha, aku sudah tahu. Zichen bukan orang seperti itu. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Zichen sekarang adalah salah satu dari kita. Dia berasal dari garis keturunan penggarap tubuh kuno, jadi dia tidak akan bersikap icik. Si cacat juga tersenyum. Sophie tersenyum. Orang itu memang Sophie, Sophie yang cantik. Setelah mengobrol sebentar, pengawas tua itu berkata, Zichen, aku sudah mendengar tentang masalahmu. Kamu telah memperoleh banyak hal di jalan kuno, tetapi karena ini, kamu menyinggung banyak vaksi. Apa rencanamu selanjutnya? Zichen berkata, saya berencana untuk kembali dan melindungi vaksi saya terlebih dahulu. Ketika mereka bertiga mendengar hal itu, mereka langsung saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berbicara. Zichen saat ini bukan lagi orang yang dulu. Dia sekarang sejajar dengan mereka. Ketika mereka bertiga berbicara dengan Zichen, mereka perlu mempertimbangkannya dengan saksama. Mereka tidak lagi bersikap santai seperti dulu dengan generasi muda. Kekuatan menentukan status seseorang. Ketiganya saling memandang, saling berkomunikasi dengan jelas melalui mata mereka. Setelah itu, lelaki tua itu berkata, Zichen, masalah kitab suci surgawi bukanlah masalah kecil. Demi kitab suci surgawi, semua kekuatan besar pasti akan melakukan apapun. Kau harus tahu bahwa kebangkitan kekuatan besar adalah karena kitab suci surgawi. Dan kitab suci surgawi yang kau miliki sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Zichen mengangguk, Aku tahu. Orang tua itu ragu sejenak lalu berkata, Maksudku, bila perlu, kamu bisa memilih untuk menyendiri dan mengalah sedikit. Zichen mengangguk lagi dan berkata sambil tersenyum, Jika memang sampai pada titik itu, aku akan mempertimbangkannya. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mengenai apakah Zichen akan mendengarkan, itu semua terserah padanya. Zhang Haotian sedikit mengernyit dan berkata langsung, Para ahli pavilion barbar surgawi dijaga oleh tetua Gui. Mengenai pavilion, ada juga eleve peng, seorang ahli formasi. Dalam menghadapi musuh yang kuat, tidak masalah untuk bertahan. Jika Anda tidak kembali, bahkan jika mereka menemukan tempat itu, mereka tidak akan membuat keributan besar. Paling-paling, mereka akan terbakar amarah dan merobohkan negeri Betlam, tetapi mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pavilion barbar surgawi. Kata-kata Zhang Haotian jelas jauh lebih langsung. Yang dia maksud adalah bahwa Zichen tidak boleh kembali. Jika dia tidak kembali, hidupnya tidak akan dalam bahaya dan pavilion barbar surgawi masih bisa diselamatkan. Adapun Betlam Len, tidak apa-apa jika sudah hilang. Zhang Haotian tidak seperti Zichen. Ia terlahir dingin, tidak banyak bicara, dan tidak punya banyak teman. Temperamennya sangat tegas, bahkan dingin. Di matanya, tidak ada yang disebut baik atau jahat. Ia bukanlah orang yang penyanyang. Selama hal itu tidak melibatkan dirinya atau teman-temannya, ia tidak akan bersedih atau membalas dendam. Paling-paling, ia akan marah. Zichen ragu sejenak lalu berkata, biar aku pikirkan dulu. Zhang Haotian melirik Zichen lagi dan berkata, kamu orang baik yang selalu memikirkan orang lain. Aku tahu apa yang kamu lakukan di dunia binatang kuno. Kalau aku, aku tidak akan peduli. Ras monster menindas mereka, biarlah. Silakan saja bunuh mereka. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu, Sikra Iblis, dan Biksu mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan negeri Betlam, tapi apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya? Zhang Haotian mendengus, jika aku tidak kembali tepat waktu, pavilion barbar surgawi akan dipaksa keluar dari dunia binatang kuno. Kau berpikir untuk kebaikan mereka, tetapi mereka mungkin tidak berpikir untukmu. Adapun apa yang disebut aliansi milikmu, mereka hanyalah lelucon sebelum mereka memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Perkataan Zhang Haotian sama sekali tidak sopan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan wajah Zichen. Perlu diketahui bahwa kekuatan Zhang Haotian tidak sebanding dengan Zichen. Sophie dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar perkataannya. Namun, kera iblis itu tidak mengatakan apa-apa, dan sangguan UR juga tidak menganggapnya tidak pantas. Zichen menarik nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Itulah hal yang paling dikhawatirkannya, dan dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Tampaknya kekuatan dan keuntungan adalah faktor penentu antara berbagai faksi. Bagaimana sekarang? Tanya Zichen. Zhang Haotian berkata, sekarang LVP yang bertanggung jawab atas pavilion barbar surgawi, tidak ada yang berani punya ide tentangnya. Setelah bertahun-tahun, pavilion barbar surgawi dan pasarnya benar-benar telah menjadi inti dari seluruh negeri Betlam. Pavilion barbar surgawi sekarang menjadi faksi terkuat yang tak terbantahkan. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa kalian semua kembali. Namun, perlu disebutkan bahwa murid perempuan kalian memiliki potensi besar. Dia tidak hanya berada di alam asal Fana, tetapi dia juga orang terkuat di seluruh negeri Betlam. Faksi pavilion barbar surgawi kita di dunia binatang kuno dipimpin olehnya, dan dia juga orang yang haus darah. Pada akhirnya, Zhang Haotian tersenyum misterius dan berkata, di dunia binatang purba, mungkin tidak banyak iblis yang tahu tentang Zichen, tetapi pasti banyak yang tahu tentang Ling'er. Berbicara tentang Ling'er, wajah Zichen dipenuhi dengan kelegaan. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia jelas telah tumbuh dewasa dan dapat mengurus semuanya sendiri. Dia bertanya, karena dia sudah berada di alam inti, mengapa Ling'er tidak ikut denganmu? Kali ini, Zhang Haotian tidak berbicara. Sebaliknya, dia melirik sangguan UER. Ekspresi sangguan UER sedikit aneh. Pada akhirnya, dia berkata, dia berkata bahwa dia ingin mengambil alipaviliun barbar surgawi dan menunggumu kembali. Sebelum dia selesai berbicara, sangguan UER tidak dapat menahan tawa. Zichen bertanya lagi, apakah dia mengatakan hal lain? Kali ini, bahkan Zhang Haotian pun tertawa. Sangguan UER berkata, dia berkata bahwa dia ingin menunggumu kembali dan kemudian menikahimu. Dia juga mengatakan kepada kami bahwa jika kami melihatmu, kami harus memberitahumu bahwa dia telah dewasa dan dapat menikah. Dia hanya akan menikahimu. Omong kosong, akulah gurunya. Zichen hampir menyemburkan anggur yang baru saja diminumnya. Sangguan UER tertawa lagi, dia berkata bahwa dia ingin menikahimu, Tuan. Setelah basa-basi, tibalah saatnya untuk memulai bisnis. Perjalanan di jalan kuno itu penuh dengan bahaya. Zichen telah mengalaminya sendiri. Dapat dikatakan bahwa perjalanan itu penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi pada mereka berdua dalam perjalanan ini. Dia harus memberi mereka cukup banyak hal. Zichen pertama-tama memberi mereka sumber daya. Ada sumber daya yang diperolehnya dari membunuh tubuh spiritual dan sumber daya dari lima kultifator tahap asal manusia. Meskipun mereka berdua telah membawa banyak sumber daya dari pavilion barbar surgawi dan mengatakan bahwa mereka memiliki cukup sumber daya, Zichen tetap memaksa mereka untuk memberi mereka lebih banyak. Ini semua adalah sumber daya yang sangat bagus, seperti cairan asal bermutu tinggi dan pil pelebur jiwa. Bahkan mata Sofi dan dua lainnya bersinar dengan cahaya aneh. Selain sumber daya, Zichen juga mewariskan teknik sempurna kepada mereka berdua. Sangguan UR menolak, aku tidak menginginkannya. Teknikku sangat cocok untukku. Anda tidak harus mengolahnya dengan sengaja. Namun, saat Anda mengolahnya, Anda dapat belajar darinya. Itu pasti tidak akan buruk bagi kultifasi Anda, kata Zichen. Sangguan UR menerima tiga lembar giyok emas itu. Saat ini, dia tidak tahu betapa berharganya lembar giyok ini. Setelah itu, Zichen tentu saja memberikan hal yang sama kepada Sang Haotian. Ini adalah buah kekuatan. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan fisikmu. Zichen memberi mereka berdua lusinan buah kekuatan. Ini adalah essence of thunder liquid. Cairan ini dapat mengubah kualitas energi asalmu. Kamu dapat memurnikannya dengan teknikmu. Zichen memberi mereka berdua lebih dari 100 tetes essence of thunder liquid. Ini adalah pil pelebur jiwa dan pil pembekuan jiwa. Pil-pil ini dapat meningkatkan kendalimu terhadap energi asal dan indera spiritual. Minumlah dan sempurnakan saat kau punya waktu. Zichen memberi mereka berdua cukup sumber daya dan memberi tahu mereka tentang bahaya di jalan kuno. Dia juga memberi tahu mereka untuk berhati-hati. Sangguan UR tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Oh benar, kemarilah dan lihatlah tikus pemakan roh itu. Ia telah tertidur lama sekali. Dengan kilatan cahaya, seekor makhluk kecil seukuran telapak tangan berwarna putih salju muncul di tangannya. Itu adalah tikus pemakan roh. Namun, dulunya panjangnya setengah meter, tetapi sekarang hanya seukuran telapak tangan. Setelah kembali terakhir kali, ia tertidur lelap. Aku pergi menemui Gui Tua beberapa kali. Ia berkata bahwa ia sedang tidur, tetapi tidak mengatakan kapan ia akan bangun. Selain itu, Gui Tua berkata bahwa ia tidak yakin dengan situasi ini, kata sangguan UR. Zichen menatap tikus pemakan roh. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera spiritualnya dan bertanya, sudah berapa lama dia tertidur? 32 tahun. Sofi dan dua orang lainnya juga melangkah maju dan menatap tikus pemakan roh dengan tenang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tikus pemakan roh itu tampak sedang tidur. Napasnya sangat stabil. Zichen tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan indera spiritualnya. Orang tua itu menatap tikus pemakan roh itu cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, jelas dia sedang bertransformasi. Namun, dia belum bangun selama puluhan tahun. Pasti ada masalah dengan transformasinya. Apakah ada jalan? Zichen menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara yang efektif. Namun, ada beberapa cara yang bisa dicoba. Kamu bisa mencoba menggunakan esensi darah atau kekuatan jiwa di tubuhmu untuk melihat apakah kamu bisa membangunkannya. Sangguan Yue, R menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencobanya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Orang tua itu berkata, kekuatan asal dan kekuatan jiwa Zichen luar biasa. Mungkin itu efektif. Zichen mengangguk. Kemudian, dia memegang tikus pemakan roh di telapak tangannya dan mendesak kekuatan asal yang sempurna di tubuhnya untuk mengalir ke tubuh tikus itu. Saat kekuatan asalnya masuk, Zichen merasakan ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuh tikus pemakan roh. Namun, kekuatan ini tampaknya telah kehilangan tuannya dan sekarang dalam keadaan tidak aktif. 944. Di lautan kesadaran tikus pemakan roh, terdapat lapisan cahaya pertahanan. Lapisan pertahanan ini sangat mudah ditembus bagi mereka yang memiliki indera spiritual yang sempurna. Zichen menggunakan metode yang lembut untuk menerobos pertahanan indera spiritual dan memasuki kedalaman lautan kesadaran tikus pemakan roh. Di sini, Zichen melihat seekor tikus pemakan roh yang bersinar di sekujur tubuhnya. Ini adalah indera spiritual tikus pemakan roh dan juga lokasi jiwanya. Ia tampak sedang tidur dan ia tidak menyadari ketika indera spiritual Zichen menyerbunya. Indera spiritual Zichen dengan hati-hati memasuki jiwa tikus pemakan roh untuk menyelidiki situasinya. Di luar, semua orang menatap Zichen dengan gugup. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya. Sangguan UR bertanya, bagaimana? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ia hanya tidur, dan tidak ada bahaya. Aku meninggalkan secercah kesadaran spiritual yang sempurna dalam kesadaran spiritualnya. Kurasa ia akan segera bangun. Sangguan UR menghela nafas lega. Setelah Zichen pergi, tikus pemakan roh itu kembali dan mengikutinya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada tikus pemakan roh itu. Setelah membunuh orang-orang dari pasukan lima elemen, pihak lain akan segera merasakan bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Tempat ini tidak lagi aman, dan Zichen tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Namun, mereka harus berpisah setelah baru saja bertemu, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan enggan untuk berpisah. Kekosongan di atas alun-alun telah terbuka, dan jalan menuju jalan kuno dari jalan kuno ujian pun muncul. Jalan yang terbuka untuk mereka berdua tentu saja adalah jalan kuno ujian terkuat. Sangguan Yue, R berdiri di dasar jalan kuno dengan air mata di wajahnya. Dia menatap Zichen dengan mata penuh kengganan. Hati-hati, keduanya berpelukan cukup lama sebelum berpisah. Zichen berkata dengan lembut. Keduanya terbang ke angkasa dan kemudian memasuki lorong masing-masing. Zhang Haotian mengangguk ke arah Zichen dan sikra iblis, sementara sangguan Yue terus melambaikan tangannya. Ledakan. Tepat saat lorong itu akan ditutup, sebuah energi dahsyat tiba-tiba muncul dari sisi dunia ini. Energi ini menerobos ruang dan langsung menuju Zichen. Karena terkejut, Zichen terlempar dan memuntahkan darah. Zichen menghilang dari pandangan mereka. Keduanya langsung berubah, tetapi sebelum mereka bisa terbang keluar dari jalan kuno dan bergegas ke Zichen, jalan itu otomatis tertutup. Kedua sosok itu menghilang, dan suara sangguan Yue bergema di seluruh dunia. Kera iblis itu dengan cepat menyerbu ke arah Zichen dan mendukung Zichen. Serangan tadi sangat kuat. Serangan itu benar-benar melukai Zichen, yang memiliki tubuh sempurna. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di alam primordial manusia, mereka mungkin akan terbunuh oleh serangan mendadak itu. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap ke langit. Melihat sangguan Yue, R dan Zhang Haotian telah menghilang, Zichen menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya kemudian kembali ke tempat energi itu berasal. Ekspresi ketiga penjaga itu menjadi sangat serius. Serangan tadi jelas menggunakan sebagian kekuatan aturan, tetapi mereka sebenarnya tidak merasakannya. Bahkan sekarang, mereka masih tidak bisa merasakan di mana pihak lain berada. Hati-hati, penyusup itu bukan orang biasa. Kita tidak bisa mendeteksinya bahkan jika kita menggunakan hukum, lelaki tua itu mengingatkan Zichen. Jelas bahwa penyusup itu tidak akan menyakiti mereka. Dia hanya akan menargetkan Zichen. Cahaya merah menyala di mata kera iblis, dan mata pemecah delusi pun muncul. Setelah Zichen berdiri, matanya juga memancarkan cahaya Yin Yang. Dia melihat ke dalam kehampaan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Zichen bertanya, bahkan hukum pun tidak dapat mendeteksinya. Mungkinkah pihak lain berada di atas hukum? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Tidak seorang pun bisa berada di atas hukum. Jika kemungkinan seperti itu muncul, itu hanya berarti pihak lain telah menguasai lebih banyak hukum. Selain itu, teknik penyembunyiannya sangat tinggi. Teknik penyembunyian, Zichen mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu seorang pembunuh? Dia menggunakan mata Yin Yang dan mata pemecah delusi untuk mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak yakin apakah itu karena kecerobohan, tetapi ketika tatapannya beralih, sebuah tempat kosong muncul. Tempat kosong ini kebetulan berada di samping Zichen. Tepat saat tatapan mereka saling bertemu, kekosongan terbelah, dan sebilah pisau tajam berwarna hitam pekat menusuk ke arah Zichen. Cahaya dingin melintas di mata Zichen, dan dia berteriak, Aku telah menunggumu. Saat bila pedang tajam itu muncul, tombak jiwa naga di tangan Zichen juga muncul, dan dia menusuk ke arah pemilik bila pedang tajam itu. Itu adalah pembunuh berpakaian hitam. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan dia langsung membalikkan serangan pastinya dan memblokir tombak jiwa naga. Dentang, percikan api berterbangan di mana-mana saat keduanya saling bertukar pukulan, dan pembunuh berpakaian hitam itu mundur. Ekspresi Zichen berubah saat serangannya diblok. Tubuhnya tiba-tiba berputar, dan dia menghindar ke samping. Begitu tubuhnya menghilang, sebilah pisau tajam melesat melewati tempat Zichen berdiri. Tubuh Zichen bergerak sejauh 3 meter. Darah kemasan mengalir dari dadanya, dan ada luka panjang yang memanjang dari dadanya hingga perut bagian bawahnya. Pembunuh itu telah menggunakan serangan yang pasti akan membunuh. Serangan ini hanya bisa digunakan untuk maju, tetapi tidak untuk mundur. Namun, pihak lain berbalik pada saat kritis dan memblokir serangan Zichen. Jelas, ini bukan serangan yang pasti akan membunuh, jadi Zichen merasakan ada sesuatu yang salah dan segera mundur. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih selangkah terlambat. Setelah dua serangan itu, mereka berdua bersembunyi di udara lagi. Dia seorang pembunuh. Pada saat ini, beberapa dari mereka sudah bisa memastikan identitas pihak lainnya. Yang ada di kegelapan adalah seorang pembunuh, tetapi dia adalah seorang pembunuh yang menggunakan kekuatan aturan untuk menyembunyikan dirinya. Setiap serangan lawannya mengandung beberapa kekuatan aturan. Kekuatan aturan ini tidak digunakan untuk membunuh Zichen, tetapi untuk menyembunyikan dirinya. Cahaya merah di mata kera iblis itu semakin kuat, tetapi di bawah mata pemecah hayalan, ia tetap tidak dapat melihat apapun, bahkan satu hantu pun. Zichen memegang tombaknya dan berdiri di udara. Tubuh sempurnanya pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Kera iblis itu berada empat meter dari Zichen. Ia memegang tongkat hitam dan berdiri di sana, terus-menerus mengamati area tersebut dengan mata pemecah delusi. Zichen juga mengerahkan mata yin yangnya hingga batas maksimal, tetapi seperti kera iblis, dia tidak dapat melihat apapun. Zichen menyerah menggunakan mata yin yangnya dan menutup matanya. Dia memisahkan indra spiritualnya yang sempurna dari lautan kesadarannya dan mengubahnya menjadi jaring halus yang menyebar dalam jarak sepuluh meter. Begitu ada pergerakan di sekitarnya, indra spiritualnya yang sempurna akan mampu mendeteksinya. Di arah lain, Sophie dan kawanannya saling memandang dan menggunakan otoritas tertinggi mereka untuk menggunakan kekuatan aturan guna menyelidiki lingkungan sekitar. Pihak lain hanya bersembunyi dan tidak menyerang. Sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Kalian harus berhati-hati. Mungkin saja jumlahnya lebih dari dua orang, kata tetua yang tidak mendapatkan apa-apa itu lagi. Ekspresi Zichen tidak berubah, tetapi sebuah cahaya bersinar di punggungnya. Sayap petir surgawi perlahan muncul. Dia tidak berani bergerak terlalu jauh karena keberadaannya dalam kegelapan memberinya banyak tekanan. Selama ini, Zichen telah mampu mengalahkan pembunuh bayaran itu sepenuhnya dengan mengandalkan persepsinya yang maha kuasa. Di depannya, pembunuh bayaran yang tersembunyi itu tidak berbeda dari orang biasa. Namun sekarang, dengan persepsinya yang tidak efektif, Zichen akhirnya merasakan tekanan. Ini adalah tekanan yang dirasakan setiap ahli saat menghadapi seorang pembunuh bayaran. Meskipun gerakan Zichen sangat kecil dan ringan, pembunuh itu tetap memanfaatkan kesempatan itu. Kekosongan di belakang Zichen terbelah saat sinar pedang hitam melesat ke arah punggung Zichen. Zichen tidak menoleh. Dia memutar tombak di tangannya dan menusukkannya ke belakang. Dentang. Tombak itu menangkis serangan mematikan si pembunuh, tetapi kekuatan dahsyat itu juga mengguncang tombak itu. Punggung Zichen terkena sinar pedang hitam, tetapi dia tetap tidak berbalik. Meskipun serangan mematikan itu tidak mengandung cukup kekuatan, itu masih cukup untuk membunuh Zichen. Cahaya melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Dia menggerakkan bilah tajamnya ke depan dan menusuk ke arah punggung Zichen. Pada saat itu, energi yang bergejolak muncul dari samping dan menyerang si pembunuh dengan kekuatan yang mengerikan. Itu adalah si kera iblis. Dia telah melancarkan serangan pada saat itu. Serangan ini sangat dahsyat dan kuat. Jika pembunuh itu terkena, dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Selain itu, serangan ini sangat cepat. Sebelum dia membunuh Zichen, serangan ini pasti akan mendarat terlebih dahulu. Oleh karena itu, si pembunuh dengan tegas memilih untuk memblokir. Getaran lain terdengar. Dia terlempar, tetapi sosoknya bersembunyi saat dia mundur. Ini baru serangan pertama. Kemudian, kekosongan di depan Zichen juga terbelah. Sebuah sinar pedang tajam datang ke arahnya. Namun, Zichen tidak berbalik sebelumnya. Dia sudah menduga bahwa serangan ini akan datang. Karena itu, ketika dia merasakan gerakan di depannya, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Pukulan ini mengandung sejumlah besar kekuatan, dan langsung mengenai bilah tajam itu. Dengan suara keras, bilah tajam ini, yang sudah pasti setingkat manusia, langsung dihancurkan oleh Zichen. Pada saat berikutnya, cahaya dari pukulan itu terbang ke arah pembunuh di depannya. Tepat saat pembunuh di depannya menyerang, kekosongan di kedua sisi Zichen bergetar. Dua serangan lagi muncul. Kedua serangan ini datang dari kiri dan kanan ke arah Zichen. Niat membunuh yang mengerikan melonjak di langit. Serangan ganas itu telah jatuh. Di tengah getaran energi, cahaya merah darah meledak di udara. Riak energi yang gila melonjak dan menyebar ke segala arah. Lingkungan sekitar Zichen sekali lagi menjadi kosong dan luas. Baru saja, menghadapi empat serangan sekaligus, Zichen tidak bergerak sedikitpun. Dia menetralkan keempat serangan itu dan bahkan melukai salah satu pembunuh. Mengenai harganya, dua dopel gangernya terbunuh. Energinya menghilang. Langit dan bumi kembali tenang. Sayap petir surgawi di punggung Zichen terbuka sepenuhnya. Sayap petir di punggung Zichen mengepak perlahan. Wajahnya penuh percaya diri. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan berkata pada kehampaan, lagi. Keadaan di sekitarnya tenang. Pembunuh itu tidak melanjutkan serangannya. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajah Zichen. Dia berkata, jika kamu tidak akan menyerang, maka aku akan pergi. Begitu dia selesai berbicara, token kuno itu muncul di tangan Zichen. Kemudian, token kuno itu bersinar dan menyelimutinya. Namun, wajah Zichen segera dipenuhi dengan keterkejutan. Token kuno itu sebenarnya telah kehilangan efeknya saat ini. Keterkejutan itu menghilang dalam sekejap, tetapi pembunuh itu masih memanfaatkan kesempatan itu. Kekosongan di sekitar Zichen terkoyak pada saat yang sama. Empat serangan ganas muncul lagi. Ketika niat membunuh yang mengerikan melonjak lagi, keempat serangan itu telah mendarat. Cahaya menyala di bawah kaki Zichen. Tubuhnya segera berbalik ke samping dan menghindari dua serangan itu. Pada saat yang sama, sayap petir di punggungnya melengkung ke atas. Ketika dia memblokir serangan awal dari samping, tombak jiwa naga di tangannya menusuk ke depan dengan ganas. Pada saat yang sama, setelah Zichen menyerang dengan tombak, dia juga melancarkan pukulan. Itu adalah pukulan dengan teknik yang sempurna. Tombak Zichen menghantam bilah tajam di depannya. Cahaya tinju itu mengenai dada pembunuh itu. Di bawah pukulan yang kuat itu, energi yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuh pembunuh itu. Tubuh pembunuh itu langsung terlempar. Namun, saat dia bersembunyi di kehampaan, tubuhnya meledak. Sayap petir di punggung Zichen menghalangi serangan itu, tetapi dua bilah tajam itu mendekatinya satu demi satu. Kedua bilah tajam itu mengerahkan kekuatan untuk menebas tubuh Zichen. Pisau tajam itu awalnya dimaksudkan untuk menusuk ke depan, tetapi kemudian diubah menjadi menebas ke samping. Kekuatannya sangat berkurang, dan ketika mengenai tubuh sempurna, hanya meninggalkan dua luka dalam. Namun, luka itu terhalang oleh tulang yang keras. Zichen memegang tombaknya di udara, tidak bergerak. Luka-luka di tubuhnya ditutupi cahaya kemasan dan sedang dalam proses penyembuhan. Salah satu dari empat pembunuh telah terbunuh, dan Zichen menderita beberapa luka ringan. Tiga lainnya tidak langsung menyerang. Token kuno itu sama sekali tidak efektif, dan Zichen tidak bisa pergi bersamanya. Sophie dan dua orang lainnya berdiri di kejauhan, tampak sangat serius. Bahkan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang pembunuh yang tahu cara bersembunyi. Dunia terasa sangat sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Zichen berdiri di sana cukup lama, tetapi pembunuh itu tetap tidak menyerang. Seolah-olah dia sudah pergi. Selama waktu ini, si kera iblis mengaktifkan mata pemecah delusi berulang kali, tetapi tetap tidak dapat melihat bayangan si pembunuh. Kekosongan itu kembali terbelah, dan lorong gelap gulita muncul di udara. Setelah itu, aura mengerikan mendatangkan malapetaka dari lorong itu. Yang keluar dari lorong itu bukanlah seseorang, melainkan sekumpulan api. Saat api itu muncul, ia berubah menjadi seekor naga api. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba menelan Zichen. Dentang, tombak naga di tangan Zichen berkelebat, dan terdengar suara oman naga yang keras. Ujung tombak itu mengarah ke naga api. Energi itu bertabrakan, dan naga api itu menghilang. Tepat saat naga api itu meledak, bilah tajam yang memancarkan api muncul dan menusuk dada Zichen. Zichen mencabut tombaknya dengan tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Kekuatan yang sempurna melonjak, dan teknik yang sempurna pun ditampilkan. Sebuah tinju emas yang menyilaukan menutupi seluruh cahaya. Ledakan. Rajurit manusia terkena tinju itu, dan api di tubuhnya langsung menghilang. Pada saat yang sama, retakan muncul di senjata itu. Akhirnya, retakan itu menyebar, dan senjata itu meledak. Namun, tinju Zichen tidak melemah, dan mengenai sosok yang terbakar itu lagi. Kekosongan bergetar, dan ruang terdistorsi. Sosok yang baru saja terbang keluar dari terowongan itu dipukul balik oleh tinju Zichen. Saya melihatnya, suara kera iblis itu tiba-tiba terdengar. Cahaya hitam berkelebat di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya menghilang seolah-olah telah berteleportasi. Saat berikutnya, ia sudah berada di depan Zichen, mengayunkan tongkat hitamnya ke arah kekosongan di samping Zichen. Boom! Kekosongan itu hancur oleh tongkat iblis kera. Sebuah bayangan hitam melintas. Pada saat itu, mata kera iblis itu berubah menjadi merah darah, seolah-olah air mata darah mengalir keluar. Kali ini, dia mendorong mata pemecah delusinya hingga batas sebenarnya. Di bawah batas seperti itu, dia hampir tidak bisa melihat sosok ilusi. Hancurkan! Kera iblis itu meraung. Matanya menatap lurus ke depan saat air mata darah mengalir di pipinya. Dia melihat sosok lain dengan kilatan cahaya hitam di sekelilingnya. Sekali lagi, dia menghantam dengan tongkat hitamnya. Kekosongan itu hancur dengan keras dan sosok hitam lainnya menghilang. Dan di tempat sosok hitam itu menghilang, ada awan kabut darah yang menetes. Kera iblis memblokir dua serangan diam-diam yang datang untuk Zichen, tetapi situasi di pihak Zichen tidak optimis. Kekosongan di sekitarnya terbuka, dan satu demi satu lorong muncul, dan dari sana sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu. Mereka semua berada di alam asal manusia, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka mengepung Zichen. Cahaya bergejolak di sekujur tubuh mereka. Ada cahaya kemasan, cahaya api, dan cahaya lainnya. Mereka berasal dari keluarga lima elemen. Mereka datang dengan sangat cepat. Selain itu, ada juga orang-orang dari klan Badaw. Mereka dikelilingi oleh aura yang mendominasi. Orang-orang dari sekte pedang belum muncul, tetapi Zichen jelas bisa merasakan niat pedang tajam yang melonjak di udara. Semua pasukan utama telah tiba. Tujuan mereka jelas, membunuh Zichen dan mencuri kitab surgawi. Apakah kau tahu di mana ini? Beraninya kau bertarung di sini. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh kultifator alam asal manusia muncul. Ketiga penjaga melangkah maju dan menanyai pihak lain. Seorang pria yang dikelilingi cahaya kemasan menoleh dan menatap mereka bertiga. Dia berkata dengan dingin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani ikut campur, kamu akan mati. Huff, sombong sekali. Tetua itu berteriak dingin, aku adalah pengawas starting ground. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bertindak begitu kejam di sini? Usir mereka. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga bekerja sama untuk mengaktifkan aturan. Namun, pada saat itu, aturan starting ground sama sekali tidak efektif. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada tanda-tanda aturan. Ketiganya terkejut. Huff, percuma saja. Masalah hari ini bukan sesuatu yang bisa kau ganggu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau saksikan saja pertarungannya. Pria itu mencibir. Menonton pertarungan. Bertingkah kejam di starting ground, dan kau masih ingin kami menonton pertarungan. Aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Sophie sangat pemarah. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas maju. Tubuhnya langsung membesar seperti gunung. Kekuatan yang bergejolak melonjak di permukaan tubuhnya. Di kedua sisinya, tetua dan pemilik kedai juga melangkah maju. Mengerang. Suara pedang yang keras terdengar. Cahaya pedang dengan niat pedang melesat keluar dari kekosongan yang hancur. Cahaya pedang ini langsung menuju mereka bertiga. Orang-orang dari sekte pedang telah muncul. Sasaran mereka adalah mereka bertiga. Tentu saja, mereka tidak akan membunuh mereka, tetapi untuk mencegat mereka. Setelah suara pedang itu, cahaya pedang lain menyala. Ada lebih dari satu orang dari sekte pedang. Tepat saat orang-orang dari sekte pedang menghalangi ketiga pengawal itu, para kultifator yang mengelilingi Zichen juga langsung menyerang Zichen. Ledakan. Energi yang bergejolak melonjak. Semua jenis serangan jatuh di sekitar Zichen. Ruang tempat Zichen berada sepenuhnya dibanjiri oleh energi. Itu berubah menjadi badai energi yang sangat besar. Di dalam badai itu ada Zichen. Semua jenis energi destruktif mengamuk. Tiba-tiba, pupil salah satu kultifator mengecil. Dia merasakan kilatan bayangan di depan matanya. Engah. Sebelum dia bisa merasakan bahaya dan menghindar, dia mendengar suara pelan di telinganya. Seolah-olah ada sesuatu yang menusuk tubuhnya. Tanpa sadar dia menunduk dan melihat ujung tombak menusuk jantungnya. Pupil matanya langsung melebar. Matanya dipenuhi rasa terkejut. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tertunda menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah. Jantungnya tertusuk, tetapi dia tidak menyadarinya. Mulutnya terbuka lebar, dan darah mengalir keluar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, energi yang bergejolak melonjak dari tombak itu. Energi itu mengalir ke kesadarannya dan turun ke abdomen. Setelah itu, kesadarannya menghilang. Di belakang kultifator alam asal manusia, Zichen mencabut tombaknya. Sayap petir di punggungnya mengepak, dan seperti sambaran petir, ia menyerang orang kedua. Adapun kultifator alam asal manusia sebelumnya, ia berubah menjadi mayat hangat dan jatuh dari langit. Selama waktu ini, beberapa serangan meledak di samping Zichen. Energi yang kuat itu seperti bilah tajam, mengiris tubuh Zichen. Cahaya keemasan di sekitar Zichen meredup. Bilah tajam itu memotong tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Serangan-serangan ini sangat kuat. Pertahanan Zichen langsung hancur. Namun, dengan tubuh sempurna, aliran energi yang stabil mengalir ke dalam dirinya. Itu cukup untuk memastikan bahwa Zichen masih memiliki kekuatan tempur yang layak meskipun terluka. Dia dengan cepat melesat di depan orang kedua. Zichen mengayunkan tombak di tangannya, menghancurkan serangan lawan. Kemudian, Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju. Pukulan kuat itu memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dengan angin yang bersiul, pukulan itu seperti gunung yang bergerak. Pukulan itu menghantam keras kultifator alam asal manusia kedua. Orang ini berasal dari keluarga Sui dari keluarga 5 elemen. Pertahanan di sekujur tubuhnya seperti riak-riak, mencoba menetralkan serangan kuat Zichen. Namun, pukulan kuat Zichen bukanlah sesuatu yang bisa dinetralisirnya. Riak-riak itu hanya bergetar sebelum meledak. Pukulan Zichen bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Pukulan itu langsung mengenai dada lawan. Dada kultifator alam asal manusia itu ditembus oleh pukulan Zichen. Energi yang mengerikan itu menghancurkan indra spiritual lawan. Kultifator alam asal manusia lainnya meninggal. Zichen telah membunuh dua orang, tetapi dia juga menderita banyak luka. Meskipun dia telah menghindar dengan gerakan kakinya yang sangat cepat, Zichen hanya bisa menghindari serangan kritis. Jika dia menghindari semua serangan, itu pasti akan memengaruhi kekuatan tempurnya. Kemudian, Zichen tiba di depan orang ketiga. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Kali ini, Zichen berhasil membunuh orang ketiga. Namun, ia meninggalkan luka yang dalam di perutnya. Luka itu hampir merobek perutnya dan menyebabkan organ-organnya berjatuhan. Ini adalah serangan mematikan seorang pembunuh, tetapi berhasil dihindari oleh Zichen pada saat yang kritis. Pada saat yang sama, bahu Zichen juga tertusuk oleh cahaya pedang yang tajam. Cahaya pedang itu seharusnya diarahkan ke dahinya. Baik luka di perutnya maupun luka di bahunya, ada energi yang mengalir pada keduanya. Ada energi penghancur dari pembunuh dan niat pedang dari sekte pedang. Kedua jenis energi ini terus mengalir, mencegah luka Zichen sembuh. Keduanya juga memiliki efek menyebar, jadi kedua luka ini lebih serius. Zichen tidak dapat membubarkan kedua jenis energi ini dalam waktu singkat, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Dia menggunakan kekuatannya yang sempurna untuk melindungi luka-lukanya dan membiarkan energi itu mengamuk. Setelah menghentikan pendarahannya, dia mengangkat tombaknya dan bergegas menuju kultifator alam asal manusia keempat. Lukanya memang lebih serius, tetapi kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya mengerutkan kening dari waktu ke waktu karena rasa sakit yang disebabkan oleh lukanya. Orang keempat terbunuh. Pada saat ini, Zichen berlumuran darah. Dia tampak seperti iblis pembunuh. Seiring bertambahnya luka di tubuhnya, begitu pula jumlah mayat di tanah. Kera iblis, mundurlah, biarkan mereka menyerangku. Zichen berkata dengan dingin sambil memegang tombak di tangannya. Pada saat ini, kera iblis sedang bertarung dengan beberapa pembunuh, jadi mereka tidak punya waktu untuk berhadapan dengan Zichen. Mendengar kata-kata Zichen, kera iblis menyingkirkan tombaknya dan menjauh. Kalian bertiga, biarkan mereka datang. Pada saat yang sama, Zichen berkata kepada Sofi dan yang lainnya. Ketiganya saling berpandangan, melihat si kera iblis menjauh, mereka pun mengikutinya. Masih ada lebih dari 10 kultifator alam asal manusia di lapangan. Para pembunuh bersembunyi, dan master pedang bergegas menuju Zichen dengan pedang di tangan mereka. Zichen melayang di udara. Dia tidak bergerak, tetapi cengkramannya pada tombaknya semakin erat. Ekspresinya tenang, tetapi di balik ekspresi tenang itu, ada hati yang dingin. Engah. Seberkas cahaya pedang melesat ke arah Zichen. Zichen menghindar dan menghindari serangan mematikan itu. Seberkas cahaya pedang itu menembus bahunya. Sebelum energi dalam seberkas cahaya pedang itu dapat menghancurkan tubuh Zichen sepenuhnya, tombak di tangan Zichen telah menembus dada master pedang itu. Kedua energi Yuan menyebar dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan kekuatan yang merusak. Engah. Engah. Lebih banyak serangan datang ke arah Zichen. Zichen menghindari serangan di dahinya dan membiarkan serangan lainnya mendarat di tubuhnya, bahkan jika mereka menembus dadanya. Tombak di tangan Zichen menari-nari dan berubah menjadi seberkas cahaya perak, menebas ke depan. Dua orang kultifator alam asal manusia dipenggal. Mayat mereka yang tanpa kepala menyemprotkan darah ke wajah Zichen. Kepala mereka hanya terbang belasan meter jauhnya sebelum meledak. Lima orang kultifator alam asal manusia lainnya terbunuh. Yang tersisa kurang dari sepuluh orang kultifator alam asal manusia. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Zichen yang berlumuran darah membuat mereka ketakutan. Untungnya, luka Zichen sangat serius. Dia bisa mati kapan saja. Tubuh sempurna Zichen telah melarutkan energi mengerikan yang memasuki tubuhnya, tetapi dia masih terluka parah. Serang dia dengan sekuat tenaga. Satu serangan lagi, dan dia pasti akan mati. Seorang kultifator dengan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya berkata. Dia tidak menyadari bahwa suaranya bergetar. Yang lainnya menganggup dan menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah serangan beruntun lainnya, tubuh Zichen menjadi tidak stabil di udara. Tampaknya dia bisa mati kapan saja. Dari sembilan kultifator alam asal manusia, hanya delapan yang tersisa. Lagi, seseorang berteriak lagi. Setelah serangan berikutnya, Zichen masih berdiri, dan satu dari delapan orang itu telah tewas. Tujuh orang lainnya tampak sangat pucat, dan ketakutan muncul di mata mereka. Namun, situasi di depan mereka tidak memungkinkan mereka untuk mundur. 946 Melihat Zichen jatuh, lima kultifator alam asal Fana terakhir merasa gembira, tetapi mereka lebih khawatir. Mereka datang ke sini untuk membunuh Zichen, jadi mereka tentu tahu tentang Zichen. Mereka sangat jelas tentang kemampuan tubuh sempurna untuk bangkit dari abu. Mati, salah satu dari kelima orang itu adalah tubuh tiran. Tepat saat tubuh Zichen jatuh, dia berteriak dan bergegas menuju Zichen. Kekuatannya yang luar biasa melonjak saat dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan kuat ke arah Zichen. Dia ingin menghancurkan tubuh Zichen. Bersenandung, suara dentingan pedang bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang yang tajam muncul di langit dan melesat lurus ke arah Zichen. Orang-orang dari sekte pedang juga bergerak. Segera setelah itu, tiga orang lainnya juga menggunakan serangan terkuat mereka. Untuk sesaat, semua jenis energi melonjak, ingin menghancurkan Zichen sepenuhnya. Swash! Kekosongan itu terbuka, dan seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan juga melancarkan gerakannya. Dia mendesak bilah tajamnya untuk membelah tubuh Zichen menjadi dua. Dia adalah orang ke-6 di tempat kejadian dan bersembunyi di kegelapan. Segala macam serangan muncul untuk mencegah tubuh sempurna Zichen tiba-tiba meledak. Namun, hal itu tetap terjadi. Tubuh Zichen tiba-tiba terbakar oleh api. Ini adalah api kehidupan. Begitu api itu muncul, api itu sepenuhnya menyelimuti Zichen. Serangan di sekitarnya menghilang saat mereka berada satu meter dari api itu. Pembunuh dan tyran bodi bagaikan kucing yang ekornya diinjak. Saat api muncul, mereka mundur dari sisi Zichen. Meskipun mereka mundur tepat waktu, mereka masih terbakar oleh api. Lengan kanan tyran bodi terbakar oleh api, sementara lengan kiri pembunuh itu terbakar. Keduanya mundur dan mencoba mengendalikan energi dalam tubuh mereka untuk memadamkan api, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak berguna. Api tidak hanya tidak padam, tetapi juga menjadi lebih kuat karena energi asal yang melonjak. Penemuan ini membuat tyran bodi berseru keras. Sebaliknya, pembunuh itu jauh lebih tegas. Dia mengayunkan bilah tajamnya dan memotong lengan kirinya. Dengan suara pelan, lengan yang terbakar itu meninggalkan tubuhnya. Ketegasannya memungkinkan dia lolos dari kobaran api. Namun, tyran bodi tidak seberuntung itu. Saat kobaran api menyebar, seluruh tubuhnya terbakar. Setelah itu, teriakan memilukan bergema dari starting ground. Api kehidupan tyran bodi bagaikan bahan bakar. Ia terbakar dengan ganas di bawah api dan berubah menjadi abu. Setelah sekitar lima tarikan napas, api di tubuh tiran menghilang. Tidak ada luka di tubuhnya, dan pakaiannya masih utuh. Namun, jiwanya telah hilang. Hanya tubuhnya yang tersisa, dan jatuh dari langit. Di lapangan, hanya tersisa lima prajurit tahap asal manusia. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kekuatan api kehidupan berada di luar imajinasi mereka. Ketika Zichen sudah pulih sepenuhnya, dia melihat monster ape dan tiga guardian berdiri di depannya. Mereka menatap kelima kultifator human origin stage lainnya, tetapi mereka tidak mulai bertarung. Setelah Zichen bangkit berdiri, dia mencengkeram tombaknya erat-erat, matanya memancarkan niat membunuh. Serahkan kitab suci itu, dan kami bisa memberimu kematian yang cepat, kata salah seorang yang selamat. Mata Zichen sedikit sinis. Dia mencibir, hanya berlima. Aku khawatir bahkan jika ada lima orang lagi, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku seperti ini. Salah satu penyintas sekte pedang mencibir dan berkata, kami akui bahwa kalian sangat kuat. Lima orang lagi tidak akan mampu mengalahkan kalian. Tapi bagaimana jika ada sepuluh orang lagi? Sepuluh lagi? Totalnya lima belas. Mari kita lihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Zichen menjawab dengan dingin. Lelaki itu tertawa, sepertinya sepuluh lagi tidak akan cukup. Bagaimana jika ada lima puluh? Zichen mengerutkan kening dan memegang tombaknya lebih erat. Dia mendengus, lima puluh. Apakah kamu punya orang sebanyak itu? Begitu Zichen selesai berbicara, udara di sekitar mereka mulai bergetar. Satu demi satu, terowongan gelap muncul di langit. Dari terowongan, Ki yang kuat keluar satu demi satu. Para kultifator tahap asal manusia yang kuat berjalan keluar satu demi satu. Ketika semua kultifator tahap asal manusia muncul, lorong di belakang mereka tertutup. Jumlah mereka tepat lima puluh. Termasuk lima yang asli, totalnya ada lima puluh lima. Niat membunuh dari lima puluh lima kultifator tahap asal manusia sangat mengerikan. Itu mengaduk ruang dan terus-menerus mendistorsinya. Ekspresi Zichen berubah. Ekspresi Sikra Iblis berubah. Ekspresi ketiga penjaga juga berubah. Selama waktu ini, Zichen mencoba merasakan token kuno itu, tetapi tetap tidak ada respons. Lima puluh lima kultifator tahap asal manusia adalah jumlah yang sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka mampu mengumpulkan begitu banyak kultifator yang kuat. Jelas bahwa berbagai faksi bertekad untuk membunuh Zichen. Semua orang ada di sini. Aku akan memberimu pilihan lain. Serahkan kitab surgawi, dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Namun, kamu juga dapat memilih untuk melawan. Kebetulan saja kami ingin melihat apakah tubuh sempurna dapat terlahir kembali dua kali, kata orang sebelumnya. Zichen tidak berbicara, tetapi wajahnya yang agak pucat menunjukkan suasana hatinya saat ini. Tunggu sebentar lagi, aku sudah memberitahu fraksi penggarap tubuh. Bala bantuan akan segera datang, kata lelaki tua itu. Zichen, ruang ini telah disegel oleh para kultifator tahap asal mula bumi. Kita tidak bisa masuk. Namun, para kultifator tahap asal mula bumi kita akan segera tiba di sini. Mustahil untuk menyelamatkanmu, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menggunakan token kuno untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara Gu Siude terdengar di benak Zichen. Hati Zichen bergetar hebat. Dia akhirnya mengerti mengapa kekuatan aturan telah kehilangan efeknya saat ini. Ternyata itu adalah seorang kultifator dari lapisan asal bumi. Lapisan asal bumi adalah tingkat yang lebih tinggi dari lapisan asal manusia. Di dunia ini, tidak banyak kultifator tingkat ini. Di seluruh tanah barbar dan tanah kacau, tidak ada satupun ahli alam asal bumi. Mungkin ada satu di tanah tandus. Ahli semacam itu terkenal di seluruh benua surga bela diri. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Mereka berdiri di puncak benua Tianwu. Namun, keberadaan semacam ini telah muncul untuk Zichen. Meskipun mereka tidak melakukan apapun, mereka telah menyegel ruang ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi Zichen dan kitab surgawi. Pada saat ini, Zichen benar-benar merasakan krisis. Krisis hidup dan mati. Para kultifator tahap asal mula bumi telah menyegel ruang ini. Jelas, mereka sedang menyelidiki ruang ini. Begitu mereka mengetahui bahwa dia mencoba melarikan diri, mereka pasti akan mengabaikan status mereka sendiri dan membunuh Zichen. Dan sekarang, satu-satunya kesempatan Zichen untuk bertahan hidup adalah menunggu. Menunggu para kultifator tahap asal mula bumi dari Raskuno tiba sehingga Zichen memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zichen ingin mengulur waktu. Namun, tentara musuh tidak memberinya kesempatan. Pertempuran dimulai pada saat berikutnya. Sayap petir di punggung Zichen mengepak. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat maju, menghindari beberapa serangan. Tombak di tangannya menembus dada seorang kultifator tahap asal vana. Zichen bagaikan seberkas cahaya keemasan, melesat di antara kerumunan kultifator Origin Stage. Kemana pun ia lewat, para kultifator Mortal Origin Stage berjatuhan satu demi satu. Efisiensi Zichen dalam membunuh musuh-musuhnya sangat tinggi. Namun, dalam proses membunuh musuh-musuhnya, luka-luka yang baru saja ia sembuhkan kembali terluka parah. Selama ini, bahkan jika Zichen menelan pil harta karun, itu tidak ada gunanya. Seluruh ruang starting ground mulai terdistorsi dengan hebat. Energi mengerikan memenuhi starting ground yang kecil itu. Di tengah getaran energi, kedai itu meledak dengan keras. Gunung-gunung di sekitar alun-nalun meledak. Semua bangunan di starting ground hancur dalam sekejap. Sophie dan dua lainnya juga ikut serta dalam pertempuran itu. Ketiganya bekerja sama untuk memblokir serangan beberapa kultifator Mortal Origin Stage demi Zichen. Pada saat yang sama, kera iblis itu mengayunkan tongkat hitamnya dan menyerang ke arah yang berlawanan. Luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur bertambah. Ruang ini telah disegel oleh para kultifator tahap asal mula bumi menggunakan hukum tempat ini. Bentuknya seperti lingkaran, dan kelompok Zichen berada di tengah lingkaran ini. Jika mereka ingin pergi, mereka harus menghancurkan segelnya. Kultifator tahap asal mula bumi dari klan kuno telah tiba. Dia adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Gu Siude dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihatnya tiba, mereka buru-buru menghampirinya dan memberitahunya tentang situasinya. Fraksi lima elemen benar-benar tak tahu malu. Pria parubaya itu berbicara dengan suara dingin. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menekan ke arah starting ground. Telapak tangan ini bagaikan telapak tangan langit dan bumi. Ia membawa aura yang luas, seolah-olah telah menyerap semua energi di sekitarnya. Telapak tangan itu menutupi langit dan menghantam segel, menyebabkan seluruh starting ground berguncang. Segel itu terpelintir hebat akibat serangan ini, tetapi tidak menghilang pada akhirnya. Sebaliknya, segel itu memblokir serangan itu. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, segel ini ditopang dari dalam. Apa? Ekspresi Gu Siude berubah saat dia berteriak kaget, bukankah itu berarti semua kultifator tahap asal mula bumi ada di dalam? Lalu Zichen. Pria parubaya itu berkata, Benar sekali. Bahkan jika aku dengan paksa menghancurkan segelnya, mereka tetap akan menyerang lebih dulu dan membunuh Zichen. Mulut Gu Siude bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Biasanya, para kultifator tahap asal mula bumi akan meremehkan untuk menyerang para kultifator alamdan. Namun, situasi saat ini terlalu istimewa. Zichen memiliki kitab surgawi, yang merupakan harta karun sejati benua langit bela diri. Sangat mungkin bahwa para kultifator tahap asal mula bumi akan menyerangnya tanpa mempedulikan status mereka. Dia tahu situasi Zichen, tetapi dia tidak ingin memberinya pukulan keras. Dia sekali lagi menggunakan hukum tahap asal untuk menyampaikan pesan kepada Zichen, tunggu sebentar, segelnya akan segera rusak. Pada kenyataannya, memecahkan segel akan memakan waktu lama, tetapi dia tidak ingin Zichen putus asa terlebih dahulu. Mungkin keajaiban akan terjadi. Keajaiban adalah harapan orang-orang ketika mereka putus asa, meskipun itu mustahil. Tria parubaya itu menyerang lagi, dan segelnya bergetar lagi. Namun, mungkin ada beberapa kultifator tahap asal bumi di dalam segel, jadi segel itu tidak akan rusak dalam waktu singkat. Tidak ada gunanya. Jika kamu merusak segelnya secepat mungkin, makhluk kecil itu akan mati lebih cepat. Sebuah suara terdengar dari dalam segel. Si kecil mungkin akan mati, tapi kau juga tidak akan bisa hidup, kata lelaki parubaya itu dengan dingin. Kau ingin membunuh kami. Tawa dingin terdengar dari dalam segel. Itu tergantung pada apakah kau punya kekuatan untuk melakukannya. Kalau begitu, mari kita coba. Tria parubaya itu melintas dan muncul di atas segel. Kemudian, aura yang sangat kuat melonjak di sekelilingnya. Aura ini tampaknya berasal dari dunia luar, dan tidak sesuai dengan hukum tahap asal. Ledakan. Dia menyerang segel itu, dan seluruh segel mulai terpelintir. Retakan muncul di atasnya, dan retakan itu menyebar. Seruan terdengar dari dalam segel. Gelombang energi kuat lainnya memasuki segel, dan retakan menghilang. Serangan ini masih belum merusak segel. He he, si kecil itu akan segera mati. Jangan buang-buang energimu. Sebuah suara terdengar lagi dari dalam anjing laut, dan terdengar sangat bangga. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari starting ground. Bukan hanya di starting ground, tapi saat ini, suara gemuruh ini menyebar ke seluruh jalan kuno. Dari jalan kuno tingkat pertama hingga jalan kuno tingkat ke sembilan, dan jalan kuno terkuat, selama seseorang berada di jalan kuno, mereka semua bisa mendengar suara gemuruh ini. 947. Zichen hanyalah seorang kultifator tingkat inti dalam. Meskipun ia memiliki tingkat kultifasi tingkat inti dalam yang sempurna, ia tidak dapat membunuh mereka semua. Dia baru saja membunuh sembilan orang, tetapi luka-lukanya sudah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan lagi. Kenyataan membuktikan bahwa tidak mungkin tubuh sempurna bisa terlahir kembali dua kali dalam sehari. Kali ini, nyawa Zichen dalam bahaya. Kera iblis itu juga menderita luka parah. Setelah membunuh empat orang, ia bergabung kembali dengan Zichen. Keduanya berdiri saling membelakangi, menatap kelompok kultifator alam dalam yang menatap mereka dengan penuh permusuhan. Karena Sofi dan dua orang lainnya adalah penjaga, mereka berada dalam situasi yang lebih baik. Mereka bertiga bersama-sama, tetapi mereka dikelilingi oleh orang lain dan tidak dapat maju untuk membantu. Tatapan Zichen menyapu mereka satu per satu. Dia berkata dengan dingin, jika aku tidak mati kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Terdengar tawa dingin, kamu akan mati hari ini. Ada lebih dari 30 kultifator alam dalam yang mengelilingi mereka berdua. Ketika mereka mendengar kata-kata Zichen, mereka semua mencibir. Saat mereka mencibir, niat membunuh di hati mereka semakin kuat. Jika mereka benar-benar membiarkan Zichen melarikan diri dan membiarkannya menerobos ke alam Mortal Origin, tidak realistis bagi mereka untuk mengepung dan membunuh Zichen. Jika itu benar-benar terjadi, mereka akan dibunuh satu per satu oleh Zichen. Namun hari ini, mereka tidak akan memberi Zichen kesempatan untuk melarikan diri. Puluhan orang sudah lebih dari cukup untuk membunuh Zichen. Mereka juga tahu bahwa ada beberapa kultifator alam asal bumi dalam kegelapan. Dapat dikatakan bahwa Zichen tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup hari ini. Keajaiban juga tidak akan terjadi. Akhir ini dengan cepat. Bunuh. Saat suara dingin itu terdengar, puluhan orang melancarkan serangan lain, ingin membunuh Zichen dalam satu gerakan. Lebih dari 10 semburan energi melesat ke arah Zichen. Energi itu sangat kuat. Sebelum energi itu mendarat di tubuh Zichen, terjadi perubahan mendadak. Getaran hebat bergema di seluruh starting ground. Sebelumnya, getaran ini sudah berlangsung cukup lama. Zichen menduga bahwa itu adalah seorang kultifator Eartly Origin Stage yang menerobos batasan. Namun, getaran kali ini sangat keras. Selain itu, ada rasa keagungan yang tak dapat dijelaskan dalam getaran ini. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia sedang diguncang oleh seseorang. Energi yang menggila itu mulai terdistorsi saat satu demi satu. Kekuatan hukum muncul dari starting ground. Kekuatan hukum ini mengandung energi yang mengerikan saat menyebar ke segala arah. Kemanapun kekuatan aturan itu lewat, semua serangan tersebar. Pada saat yang sama, beberapa kultifator tahap asal manusia terkena aturan itu. Tubuh mereka terpotong-potong seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Bagian tubuh mereka jatuh dari langit. Tanpa suara, beberapa kultifator tahap asal manusia terbunuh. Ada pun yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Zichen sama sekali. Mereka semua mundur ke belakang, mencoba menghindari serangan aturan. Kekuatan aturan itu adalah serangan yang membabi buta. Tidak hanya menyerang para kultifator alam asal manusia, tetapi juga menyerang tiga penjaga. Orang tua di antara ketiganya langsung terpotong oleh kekuatan aturan dan tewas. Kripal mendorong Sophie menjauh, dan kekuatan tatanan alam pun melewatinya. Tubuh bagian bawahnya terputus, tetapi tubuh bagian atasnya, yang memiliki pikiran spiritual, berhasil lolos. Ekspresi Sophie berubah drastis, dan tubuhnya langsung menyusut. Kemudian, dia bergegas menuju kripal seperti orang gila, mencengkramnya, dan terbang mundur. Kekuatan tatanan alam melonjak hebat. Orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terpotong dan mati. Selama waktu ini, semakin banyak kekuatan tatanan alam yang menuju ke arah Zichen dan si Kraiblis. Kep petir di antara kedua alis Zichen bersinar terang, menghalangi serangan kekuatan tatanan alam untuknya. Dia menarik si Kraiblis bersamanya dan dengan cepat menghindar. Weng! Kekuatan hukum menghantam Kraiblis, dan token kuno muncul di tubuh Kraiblis. Token itu memancarkan cahaya terang, menghalangi serangannya. Selama waktu ini, Kep petir tidak sepenuhnya membatalkan kekuatan tatanan alam. Zichen terluka parah oleh tatanan alam, dan dia batuk darah. Kraiblis itu memegang Zichen dan segera mengaktifkan token kuno di tangannya. Pola pada token kuno itu langsung menyala, dan bisa digunakan. Cahaya itu menyelimuti mereka berdua, dan pada saat berikutnya, token kuno itu akan membawa mereka pergi. Jangan pergi! Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Kekosongan bergetar, dan aura yang sangat kuat turun dari langit. Di bawah aura ini, kekuatan yang melonjak dari tatanan alam di sekitarnya mulai terdistorsi dan kemudian runtuh. Sebuah tangan energi yang besar mencengkeram mereka berdua. Token kuno itu telah menghancurkan ruang dan hendak membawa mereka berdua pergi, tetapi ditarik paksa oleh tangan besar itu. Antara hidup dan mati, mata Zichen berkilat dengan sedikit kegilaan. Dua doppelganger segera muncul di sampingnya, dan kemudian kedua doppelganger itu menghancurkan diri sendiri. Pada saat yang sama, dua energi di perut Zichen menyembur keluar dari tubuhnya dan meledak dalam sekecap. Ini adalah langkah putus asa untuk menghancurkan musuh dengan mengorbankan 800 nyawanya sendiri. Zichen, yang terluka parah, mungkin tidak dapat menghancurkan musuh. Sebaliknya, ia mungkin terbunuh oleh energi penghancur yang disebabkan oleh kedua energi tersebut. Langkah nekat Zichen sama sekali tidak dapat mematahkan telapak tangan itu, tetapi berhasil mengguncang telapak tangan itu sedikit. Hanya sedikit saja hal ini menyebabkan kekuatan tatanan alam melonjak lagi. Kemudian, dengan kilatan kecemerlangan di tangan Zichen, token kuno lainnya muncul. Ini adalah token kuno yang diperoleh Zichen dari pembunuhan keluarga Jin. Hanya ada satu token seperti itu di seluruh keluarga Jin. Token kuno ini dapat digunakan, dan itu sangat luar biasa. Begitu diaktifkan, token itu menghilang bersama mereka berdua. Ledakan. Tangan energi besar itu bergetar dan lenyap bersama tatanan kuno. Pada saat ini, bukan hanya starting ground yang kacau, tetapi semua jalan kuno juga kacau. Kekuatan tatanan alam mengamuk, dan banyak orang serta binatang mati. Seluruh jalan kuno itu seperti neraka di bumi. Di langit di atas starting ground, beberapa sosok cahaya muncul. Sialan, dia benar-benar kabur. Tidak apa-apa, token itu milik keluarga Jinku. Jika dia menggunakannya untuk teleportasi, dia hanya akan diteleportasi ke keluarga Jinku. Jadi, dia berjalan masuk ke dalam perangkap. Tentu saja, mari kita kembali ke keluarga dan menunggu. Sosok-sosok cahaya itu hanya muncul di langit selama beberapa tarikan napas, lalu menghilang. Jelas, mereka kembali ke keluarga Jin dan menunggu Zichen masuk ke dalam perangkap. Mengenai keadaan buruk starting ground, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka bahkan menutup telinga terhadap jeritan keluarga mereka sendiri. Alam asal bumi adalah tingkatan yang lain. Jika alam asal manusia adalah puncak dari para kultifator manusia, mereka dapat memobilisasi energi spiritual langit dan bumi untuk mereka gunakan sendiri. Beberapa bahkan dapat mencapai titik di mana mereka dapat menggerakkan langit dan bumi tanpa takut dikonsumsi, maka alam asal bumi telah memisahkan diri dari para kultifator manusia dan mencapai tingkatan yang lain. Kesenjangan ini bagaikan kesenjangan antara gajah dan semut, sangat besar, dan dapat dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Dalam keadaan normal, Guling pasti akan membawa Zi Chen kembali ke keluarga Jin. Namun, situasi di depan mereka jelas tidak normal. Seluruh jalan kuno itu kacau, jadi tatanan alam di sini juga terganggu. Ini menyebabkan arah token kuno itu menyimpang. Selain itu, jejak telapak tangan mengerikan yang mengikuti Guling ke dalam kehampaan adalah faktor lainnya. Ketika token kuno itu menyatu dengan kehampaan, jejak telapak tangan itu meledak, dan sebuah lubang besar muncul di kehampaan. Kedua orang itu jatuh keluar dari lubang itu. Di dasar lubang itu terdapat aliran sungai pegunungan yang sangat besar. Airnya mengalir deras, dan mereka berdua pun jatuh ke dalamnya. Keduanya sudah terluka parah, dan ditambah dengan ledakan diri Zi Chen di akhir, serta kekuatan penghancur dari telapak tangan, mereka berdua berada di ambang kematian. Dalam keadaan demikian, jiwa kedua orang itu langsung memilih untuk tertidur lelap. Dengan kata lain, mereka tidak sadarkan diri. Pada saat ini, alasan jalan kuno itu bergetar adalah munculnya lorong besar di tengah jalan kuno itu. Lorong ini lebarnya lebih dari 100 meter dan gelap tak tertandingi, seperti lubang raksasa di dunia bawah. Energi iblis yang mengepul keluar dari lubang itu seperti air pasang. Ketika energi iblis menyerbu masuk, hal pertama yang dihancurkannya adalah tatanan alam di sini. Karena semakin banyak energi iblis mengalir masuk, dunia menjadi hitam oleh energi iblis. Pada saat yang sama, hukum lain mengalir masuk dari lubang, menstabilkan ruang ini, menstabilkan dunia ini. Kehampaan bergetar sekali lagi, dan sesosok yang memancarkan energi iblis melangkah ke dunia ini. Di dunia yang gelap gulita ini, mustahil untuk melihat wujud orang ini. Namun, orang ini tingginya ratusan meter. Pada saat yang sama, sepasang mata berwarna darah memancarkan cahaya dingin. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata orang ini. Sinar cahaya ini melesat ke langit dan turun ke bumi. Seolah-olah mereka dapat melihat dunia ini dan seluruh jalan kuno. Sesaat kemudian, sinar cahaya menghilang dari mata orang ini. Dia berkata, Benar, ini adalah benua surga bela diri. Kita telah tiba di dunia manusia. Tak lama kemudian, terdengar suara lain dari lorong itu. Kami merasakan panggilan itu. Akhirnya kami membuka lorong menuju benua surga bela diri. Kesempatan untuk menjadi dewa, he he. Mari kita stabilkan jalur ini terlebih dahulu. Ini akan menjadi markas kita di masa depan. Mengikuti suara itu, satu persatu sosok muncul dari lorong. Ketika mereka muncul, mereka melambaikan tangan mereka ke udara. Untayan energi iblis melesat keluar dari jari-jari mereka dan jatuh ke suatu tempat di kehampaan. Sesaat kemudian, seluruh dunia bergemuruh seolah-olah diangkat oleh raksasa. Dunia ini telah sepenuhnya terpisah dari jalan kuno. Namun, formasi transportasi yang mengarah ke tempat lain telah tertinggal. Karena munculnya ras asing dan turunnya hukum dunia iblis, seluruh jalan kuno telah dipengaruhi oleh efek kupu-kupu. Hukum jalan kuno tidak lagi lengkap, dan segala macam perubahan terjadi. Pada saat ras iblis mengisolasi dunia ini, seluruh hukum jalan kuno praktis telah runtuh. Itu langsung berubah menjadi dunia manusia. Situasi ini berlangsung lama sebelum energi hukum tirani perlahan menghilang. Meskipun energi hukum telah menghilang, seluruh jalan kuno menjadi sangat tidak stabil. Kadang-kadang, energi hukum akan muncul, dan kadang-kadang, retakan spasial yang besar akan muncul. Itu dipenuhi dengan segala macam bahaya. Jalan kuno ujian ilahi sudah sangat berbahaya. Sekarang, kesulitannya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Jalannya sudah aman. Biarkan anak-anak keluar dan membantai sepuasnya. Dunia iblis terbuka sepenuhnya, dan gelombang demi gelombang aura membanjiri dunia ini. Setiap aura mewakili iblis, dan ratusan ribu iblis muncul dalam sekejap. Para iblis ini tidak semuanya raksasa. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang lebih tinggi-tingginya puluhan meter, sedangkan yang lebih kecil tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, terlepas dari apakah mereka yang pertama atau yang terakhir, energi iblis yang mengalir di sekitar mereka adalah sama. Mereka tertawa sinis saat mereka bergegas keluar dari formasi teleportasi dunia ini, tiba di jalan kuno lainnya. Meskipun rencana lima elemen untuk memanggil ras iblis telah gagal, ras iblis masih merasakan energi pemanggilan. Untuk memasuki benua surga bela diri, ras iblis telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan sedikit persepsi mereka, mereka telah menemukan koordinat tempat ini. 948 Ras iblis telah menyeberang dan turun ke jalan kuno. Sudah dapat diduga bahwa kekacauan akan terjadi. Ini adalah malapetaka bagi manusia di benua langit bela diri. Benua langit bela diri yang telah damai selama puluhan ribu tahun akan menjadi medan perang yang besar. Di masa lalu, perang besar antara manusia dan iblis telah menyebabkan kemunduran ras kuno dan lenyapnya empat ras besar. Kali ini, ras iblis telah sepenuhnya siap. Kerusakan seperti apa yang akan mereka bawa ke benua langit bela diri. Orang pertama yang menghadapi ras iblis adalah para peserta ujian. Malapetaka ini akan menimpa mereka terlebih dahulu. Mereka adalah para penyintas. Sekarang, selain situasi yang tidak stabil di jalan kuno, mereka juga harus berhadapan dengan ras iblis. Sudah dapat diduga bahwa sejumlah besar peserta ujian akan mati. Namun begitu mereka berhasil menerobos jalan kuno, mereka akan menjadi naga dan burung phoenix di antara manusia. Ketika setan turun, mereka hanya akan melakukan satu hal, dan mereka hanya akan melakukan satu hal. Dan itu adalah kehancuran. Jangan bicara tentang situasi di jalan kuno untuk saat ini. Mari kita bicara tentang para ahli Yuan Bumi. Mereka telah tiba di rumah keluarga Jin secepat mungkin. Namun setelah menunggu lama, mereka masih belum melihat Zichen. Zichen tidak kembali, begitu pula tokennya. Para ahli keluarga Jin, yang awalnya tenang, perlahan menjadi cemas dan gelisah. Zichen memiliki setidaknya dua halaman kitab surgawi. Ini merupakan hal yang sangat penting. Mereka tidak boleh kehilangan masalah ini. Kalau tidak, para ahli Yuan Bumi tidak akan bertindak. Pada saat ini, Zichen sudah lama tidak muncul. Ini membuat yang lain tidak bisa duduk diam. Keluarga lima elemen sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka telah bersekutu selama bertahun-tahun. Mereka dapat membangun kepercayaan sederhana. Namun, yang lainnya berbeda. Saya tidak suka bertele-tele. Si kecil itu belum muncul. Keluarga Jin, tolong beri saya penjelasan. Orang yang berbicara adalah ahli Dao Tirani. Dia belum muncul. Hanya suaranya yang bisa didengar. Apa maksudmu? Ahli ertiwan dari keluarga Jin mengerutkan kening. Token kuno itu milik keluargamu. Tapi dia belum kembali. Kami butuh penjelasan yang masuk akal. Pakar sekte pedang itu berbicara. Maksudmu? Aku menyembunyikannya secara diam-diam dan ingin mengambil kitab suci itu untuk diriku sendiri. Pakar keluarga Jin itu mengerti maksud pihak lain. Hening sejenak merupakan persetujuan diam-diam. Huff. Pakar keluarga Jin mendengus dingin. Kita kembali bersama. Kau yang paling tahu apakah aku sedang bermain trik atau tidak. Begitu si kecil itu muncul, akan ada fluktuasi energi. Apakah kau merasakannya? Hanya karena kita tidak merasakan adanya fluktuasi energi, bukan berarti orang itu tidak muncul. Sebuah suara dingin terdengar. Jelas itu dari klan Sisi. Pakar keluarga Jin mendengus lagi, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Untuk dapat mencapai level ini, mereka telah hidup entah berapa tahun. Penjelasan sederhana sama sekali tidak berguna. Selain itu, hati setiap orang seperti cermin, jadi tidak perlu penjelasan. Jalan kuno itu berfluktuasi, memicu hukum alam, mengguncang batasan yang kita buat hingga muncul sebuah lubang. Saat itu, kekuatan hukum alam sangat tidak stabil. Si kecil itu berhasil melarikan diri dengan bantuan medali perintah, tetapi dia mungkin tidak dapat kembali ke keluarga Jin. Seorang individu dari keluarga bangsawan lima elemen berbicara. Memang benar dia tidak bisa kembali ke keluarga Jin, tetapi dia tidak bisa terlalu jauh dari keluarga Jin. Namun, ketika kami menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki, kami tidak menemukan apapun. Ini hanya bisa berarti ada masalah dengan aturan. Si kecil itu tidak muncul di sini. Aku yakin selama dia muncul, dia pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kata orang lain dari dunia lima elemen. Tidak semua orang tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu karena mereka harus mengendalikan segel dan bertahan melawan serangan para ahli raskuno. Selain itu, kekuatan alam yang mengamuk membawa mereka cukup banyak masalah. Orang yang berbicara itu berasal dari keluarga Huo dari keluarga bangsawan lima elemen. Tatapan mata yang lain tertuju padanya. Salah satu dari mereka bertanya, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Si kecil itu ingin lari. Aku mengulurkan telapak tanganku untuk menangkapnya. Sayangnya, dia tampaknya menggunakan cara yang nekat pada akhirnya. Dia menepis telapak tanganku sedikit dan lari. Namun, telapak tanganku juga mengejarnya. Bahkan jika aku tidak bisa menangkapnya, aku masih bisa membunuhnya. Kata ahli keluarga Huo. Namun, dia tidak tahu bahwa begitu suaranya jatuh, ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah. Apa? Ada masalah? Pakar keluarga Huo terkejut. Sinar cahaya melintas di mata ahli keluarga Jin. Dia berkata, Jika itu waktu lain, pasti tidak akan ada masalah. Namun, Anda membiarkan telapak tangan memasuki saluran transmisi. Ini masalah besar. Apa masalah besarnya? Bukankah itu hanya telapak tangan yang lepas kendali dan berubah dari menangkap menjadi membunuh. Namun, kita hanya menginginkan kitab surgawi, bukan orangnya. Suara dingin itu terdengar lagi. Telapak tangan lepas kendali? Hukum alam lepas kendali? Apa akibatnya? Ekspresi ahli keluarga Huo berubah drastis. Menghancurkan kehampaan. Sialan, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Setelah itu, segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Kekosongan itu telah hancur di suatu tempat. Zichen pasti telah jatuh di suatu tempat. Kematian Zichen sudah pasti, tetapi kitab surgawi telah menjadi barang tanpa pemilik. Berbagai kekuatan bergegas mengirim orang untuk mencarinya. Mereka benar-benar ingin melihatnya, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Zichen dan Sikra Iblis jatuh ke sungai pegunungan. Mengikuti derasnya aliran air, mereka terbang ke kejauhan. Sebelum Sikra Iblis pingsan, ia telah menyusut seukuran telapak tangan dan mencengkram erat lengan Zichen. Keduanya mengikuti arus sungai dan menabrak bebatuan di sekitar aliran sungai pegunungan. Entah seberapa jauh mereka hanyut oleh arus hingga akhirnya mereka berdua terdampar di sebuah kolam yang dalam. Dengan bunyi cipratan, air setinggi beberapa meter terciprat ke atas, diikuti dengan teriakan kaget. Air setinggi beberapa meter itu membasahi seorang gadis di kejauhan. Gadis itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Ia mengenakan pakaian katun kasar dengan banyak tambalan. Penampilannya sangat halus dan cantik. Saat itu, ia sedang mencuci pakaian di tepi kolam. Pakaiannya besar dan ada tambalannya. Saat itu, air membasahi tubuh gadis itu, membasahi rambut dan pipinya. Ia berteriak kaget dan melompat. Ada sedikit kepanikan di matanya yang jernih. Binger, ada apa? Terdengar suara tua. Di kejauhan, seorang lelaki tua berlari ke arah mereka. Namun, lelaki tua itu tampaknya memiliki masalah pada kakinya. Ia berjalan lambat dan bahkan pincang. Kakek, ini bukan apa-apa. Itu hanya batu besar yang menggelinding. Itu membuatku takut. Gadis bernama Binger itu menyisir rambutnya yang basah. Kepanikan di wajahnya telah hilang. Dia berbalik dan tersenyum pada lelaki tua di kejauhan. Oh, baguslah kalau kau baik-baik saja. Baguslah kalau kau baik-baik saja. Lelaki tua itu menghela nafas lega dan memperlambat langkahnya. Ah, itu orang. Teriakan kaget itu terdengar lagi. Awalnya, Binger mengira itu adalah batu yang jatuh dari langit. Situasi seperti ini sering terjadi. Namun, setelah beberapa saat, dia melihat seseorang melayang dari kolam. Kakek, kemarilah dan lihat. Ada seseorang di dalam air. Binger berteriak keras. Lelaki tua itu kembali mempercepat langkahnya. Kemudian, ia melihat sebuah sosok yang terombang ambing di dalam kolam. Arus air yang deras menghantam sosok itu, menyebabkan tubuhnya tenggelam dan mengapung kembali. Melihat ada seseorang di dalam kolam, keduanya tercengang. Pada saat itu, gelombang air lainnya jatuh dan menghantam sosok itu, memperlihatkan wajah yang pucat dan halus. Dia masih muda. Dia tidak setua itu. Lelaki tua itu sedikit mengernyit, tetapi dia sudah pulih. Kakek, cepatlah selamatkan dia, kata Binger. Huh, aku tidak tahu seberapa jauh dia melayang. Kemungkinan besar dia sudah mati. Lelaki tua itu mendesah, tetapi tetap melangkah maju. Sayangnya, kolam itu sangat dalam, dan gerakan lelaki tua itu terbatas. Sulit untuk menarik patung itu keluar dari kolam. Aku akan melakukannya. Binger menyingsingkan lengan baju dan celananya lalu menawarkan diri. Kakek akan memberimu tanaman merambat. Ikat saja dia. Kakek akan mencabutnya, kata lelaki tua itu. Binger menganggup dan perlahan memasuki kolam. Mengenakan pakaiannya, dia berenang menuju bagian tengah kolam. Ketika dia mencapai sosok itu, dia pertama-tama meletakkan tangannya di bawah hidungnya. Merasa bahwa dia masih bernapas, Binger berteriak, Kakek, dia masih hidup. Dia masih bernapas. Cepat dan bawa dia keluar. Binger mulai melilitkan tanaman merambat itu di tubuh patung itu. Namun, saat ia hendak melakukannya, ia melihat banyak luka di tubuh patung itu. Luka-luka itu hampir ada di sekujur tubuhnya. Pemandangan yang mengerikan. Ekspresi Binger langsung berubah. Matanya dipenuhi rasa iba. Dia meraih tanaman merambat itu dan melepaskannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang sosok itu. Sambil menatap lelaki tua itu, dia berkata, Kakek, tarik aku ke atas. Orang tua itu mendesah dan menarik mereka berdua. Pakaian Binger basah kuyuk, tetapi dia tetap menarik sosok itu ke tepi pantai bersama lelaki tua itu. Melihat ada lebih dari seratus luka di tubuh pemuda itu, mata lelaki tua itu dipenuhi rasa iba. Kebencian macam apa yang dimiliki orang ini? Dia benar-benar melukai tubuhnya lebih dari seratus kali. Pemuda itu berbaring miring. Wajahnya pucat, tanpa jejak darah. Namun, napasnya teratur, seolah-olah dia sedang tidur. Hei, apa ini? Tiba-tiba, Binger melihat bola rambut hitam basah di lengan pemuda itu. Sambil menyingkirkan rambut hitam itu, Binger melihat seorang pria kecil yang tampak seperti monyet. Pria itu sedang tidur dengan mata tertutup, tetapi lengannya melingkari lengan pemuda itu dengan erat. Ini seekor monyet kecil, dan dia masih bernapas. Wajah Binger dipenuhi rasa ingin tahu. Kita bawa dia kembali dulu, kata lelaki tua itu. Jelaslah bahwa lelaki tua dan lelaki muda itu tidak sanggup menggendong lelaki muda itu kembali. Maka, lelaki tua itu pun pergi mencari seseorang. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia sekitar 21 atau 22 tahun datang. Pak Tua Zhang, di mana dia? Tanya pemuda itu. Tepat di depan, kata Zhang Tua. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua Zhang, jalan ini tidak mudah. Anda ingin saya menggendong seseorang. Sejujurnya, jika bukan karena wajah Binger, saya tidak akan datang. Ya, ya, Zhang Tua mengangguk. Aku sudah memberimu muka, tapi mari kita buat kesepakatan dulu. Membawa seseorang kembali tidaklah mudah, dan itu sangat jauh. Kau harus memberikan setengah dari kulit bantengmu kepadaku. Pemuda itu berkata lagi, Baiklah, tak masalah. Zhang Tua mengangguk lagi. Saudara Xiao Fei, kesini, kesini. Bing, R melihat mereka berdua dari jauh dan berteriak keras. Kakak Binger, kakak Xiao Fei ada di sini. Pemuda bernama Xiao Fei itu berlari menghampiri. Jalannya tidak mudah, tetapi dia berlari seolah-olah sedang terbang. Kakak Xiao Fei, aku tidak menyangka kau akan datang. Kau sangat baik. Xiao Fei mendekat dan berkata pada Binger. Kakak Binger, jangan terlalu sopan dengan kakak Xiao Fei. Ayo, biarkan aku melihat di mana dia. Xiao Fei melambaikan tangannya sambil tersenyum, namun matanya terus mengamati tubuh Binger yang basah. Dia ada di sini. Lihatlah dia, sangat menyedihkan. Bing, R menunjuk ke arah pemuda itu. Xiao Fei menoleh dengan enggan. Ketika dia melihat pemuda itu, wajahnya sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Apakah dia sudah mati? Tanya Xiao Fei. Tidak, dia masih bernafas. 949 Tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa kita tidak bisa menyelamatkannya? Binger menatap pemuda itu, lalu menatap Xiao Fei. Xiao Fei menunjuk pemuda yang tergeletak di tanah dan berkata, lihatlah dia, ada begitu banyak luka di tubuhnya. Jelas bahwa dia tidak melukai dirinya sendiri, tetapi dilukai oleh seseorang. Dia pasti telah menyinggung musuh. Jika kita menyelamatkannya, saat musuh datang, kita akan terlibat. Melihat Binger hendak mengatakan sesuatu, Xiao Fei berkata, itu hanya salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah dia memiliki begitu banyak luka di tubuhnya, dia tidak jauh dari kematian. Bahkan jika kita membawanya kembali, dia akan mati. Pikirkanlah, membawa orang mati kembali, betapa sialnya itu. Xiao Fei menatap pemuda itu dengan rasa jijik yang kentara, lihatlah dia, ada begitu banyak luka di tubuhnya, semuanya berwarna putih, dan masih berdarah. Sungguh menjijikkan. Binger mendengar perkataan Xiao Fei dan ragu sejenak, lalu berkata, tidak, aku harus menyelamatkannya. Dia masih hidup. Mata Xiao Fei membelalak, apakah kau gila? Kau benar-benar ingin menyelamatkannya? Tentu saja, kenapa tidak? Kata Binger. Kakak Xiao Fei, cepatlah dan gendong dia kembali. Aku harus mencari seseorang untuk merawatnya. Sungguh anak yang menyedihkan, dipotong-potong seperti ini. Zhang Tua terlatih-tatih. Melihat luka-luka di tubuh pemuda itu, wajah Xiao Fei penuh dengan kengganan. Dia bertanya lagi, Zhang Tua, apakah kamu yakin ingin menyelamatkannya? Kamu harus tahu bahwa jika kamu menyelamatkannya, kamu akan membawa musuh besar bagi suku. Zhang Tua berkata, saya hanya orang biasa. Saya hanya tahu bahwa seorang anak terluka parah. Mengenai musuh, saya tidak peduli. Wajah Xiao Fei berubah dingin, Pak Tua Zhang, kamu terlalu egois. Kamu tidak perlu peduli dengan dirimu sendiri, tetapi kamu harus memikirkan Binger. Bagaimana jika musuh datang dan ingin membuat masalah bagi Binger? Zhang Tua ragu-ragu, dia bisa mengabaikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Binger. Binger mendorong Xiao Fei dan berkata dengan keras, jika kamu tidak peduli, baiklah, aku akan melakukannya. Kakek, taruh dia di punggungku, aku akan menggendongnya kembali. Didorong menjauh, Xiao Fei sedikit marah, Binger, apa kau gila? Kau benar-benar ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri. Hei, apa ini? Xiao Fei melihat monyet kecil di lengan pemuda itu. Monyet kecil itu jelas sedang tidur. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan terlihat sangat lucu. Binger kembali mendorong Xiao Fei. Xiao Fei marah, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan menggendongnya kembali, tetapi sebagai hadiah, berikan aku monyet ini. Ini milik orang lain, kau tidak boleh mengambilnya. Kakak Fei, kau benar-benar mengecewakan. Mata Binger dipenuhi kekecewaan. Ia berusaha keras untuk menopang pemuda itu, tetapi setelah melangkah beberapa langkah, ia mulai terhuyung-huyung. Binger hanyalah orang biasa, dia tidak punya banyak kekuatan, dan jalannya tidak mudah untuk dilalui. Hati Zhang tua terasa sakit, dan dia berkata kepada Xiao Fei, kakak Xiao Fei, benda ini milik anak itu. Kamu tidak bisa mengambilnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu semua kulit banteng di rumahku, dan kamu dapat membantu kami membawanya kembali. Jangan khawatir, jika musuh kita datang mengetuk, aku tidak akan mengatakan kamu membawanya kembali. Xiao Fei ragu-ragu selama tiga detik sebelum mengangguk. Baiklah, kau mengatakannya. Sepotong kulit banteng utuh. Setelah itu, dia menghampiri pemuda itu dan bergumam, orang ini basah kuyuk. Sungguh menjijikkan. Pakaiannya rusak, tapi itu sepadan. Setelah itu, dia mengambil pemuda itu dari Bing Er dan tersenyum padanya. Bing Er mendengus dingin dan tidak menanggapi. Dalam perjalanan pulang, Xiao Fei memikirkan cara untuk membuat Bing Er tertawa. Bing Er, jangan khawatir. Kalau maskawinku sudah cukup, aku akan menikahimu. Kata Xiao Fei dengan bangga. Saat kata-katanya jatuh, mata Zhang tua dan Bing Er berkilat jijik. Zhang tua berpikir, Cucu perempuanku tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Sementara Bing Er berpikir, aku tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Xiao Fei nampaknya takut mendapat masalah, jadi dia melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan Bing Er dan bergegas kembali. Dalam perjalanan pulang, dia sengaja menghindari beberapa orang, dan kemudian berjalan ke rumah Zhang tua. Zhang tua tinggal di dua rumah kayu. Ia masuk dan melempar pemuda itu ke tempat tidur. Pada saat yang sama, ia tersentak dan berkata, aku sangat lelah, sangat lelah. Apakah kau punya air? Bing Er, ambilkan aku air. Bing Er kembali ke kamar untuk mengambil air bagi Xiao Fei, dan Zhang tua segera masuk ke rumah lainnya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan seikat kulit banteng yang dilipat. Ini adalah kulit banteng, dan dapat dibuat menjadi baju besi kulit. Itu sangat kuat, dan merupakan salah satu dari sedikit harta milik Zhang tua. Xiao Fei minum dua teguk air, lalu mengambil kulit banteng dan membukanya. Dia berkata, Zhang tua, kau tidak berbohong padaku, kan? Beri aku yang jelek. Zhang tua berkata, Saudara Xiao Fei, lihat, ini benar-benar barang bagus. Oh benar, Saudara Xiao Fei, saat kau pergi, tolong panggil dokter Zhang dan minta dia untuk datang. Xiao Fei menatap kulit banteng itu dan menganggup puas, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Bing Er, pergilah, aku akan menjaganya. Zhang tua berkata kepada Bing Er dengan putus asa. Baiklah, Bing Er segera pergi. Xiao Fei berkata, tunggu Bing Er, kita bisa jalan-jalan. Bing Er mendengus dan mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, Bing Er kembali dengan seorang lelaki tua berambut putih yang memegang sebuah kotak kayu. Selama waktu itu, mereka dapat mendengar Bing Er mendesak, kakek dokter, cepatlah. Ketika dokter Zhang masuk, dia melihat Zichen dan melihat luka di tubuhnya, lalu mengerutkan kening. Setelah itu, dokter Zhang meletakkan kotak obat di tangannya, dan melangkah maju untuk memeriksa denyut nadi Zichen. Zhang tua dan Bing Er menatap dokter Zhang, lalu menatap Zichen, tidak berani bernapas. Huh, setelah memeriksa denyut nadinya cukup lama, dokter Zhang menghela nafas. Jantung Zhang tua dan binger berdebar kencang, karena jika seorang dokter mendesah, itu pasti sejenis penyakit kronis, atau tidak dapat disembuhkan. Zhang tua bertanya, dokter Zhang, bagaimana keadaannya? Dokter Zhang menghela nafas, cederanya sangat serius, denyut nadinya terputus-putus, dan bisa berhenti kapan saja. Kondisinya sangat tidak stabil. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Dokter Zhang menggelengkan kepalanya, lebih baik mempersiapkan pemakaman. Dengan cedera yang begitu serius, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Selain itu, dia tampaknya sedang tidur saat ini, tetapi sebenarnya, dia pingsan karena kesakitan. Saya khawatir dia tidak akan bangun lagi. Kakek dokter, dia masih bernapas, dan napasnya sangat teratur. Bagaimana mungkin dia tidak hidup? Mata binger memerah. Denyut nadinya sangat lemah, dan napasnya yang teratur hanyalah ilusi. Terlebih lagi, Anda melihat luka-luka di tubuhnya, terlalu banyak. Meskipun dia tidak lagi berdarah, itu tidak berarti bahwa pendarahannya telah berhenti. Itu berarti darahnya telah mengalir keluar. Fisiknya masih sangat bagus. Jika dia dewasa, dia pasti sudah meninggal sejak lama, kata dokter Zhang. Kalau begitu, bisakah Anda meresepkan obat? Tanya Zhang tua. Dokter Zhang melihat ke kamar Zhang tua. Hanya ada empat dinding di rumah itu, dan dia berkata, Simpan saja, dan jangan meresepkan obat apapun. Persiapkan pemakaman sesegera mungkin. Setelah itu, dokter Zhang mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi. Binger, pergi dan ambilkan dendeng sapi untuk dokter Zhang. Dokter Zhang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, kunjungan ini gratis. Huh, anak kecil terluka seperti ini, sungguh menyakitkan. Zhang tua mengirim dokter Zhang ke pintu dan bertanya, Dokter Zhang, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Dokter Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita hanya bisa pasrah pada takdir. Mungkin akan ada keajaiban. Keajaiban, mulut Zhang tua penuh dengan kepahitan, mungkinkah ada keajaiban di dunia ini? Di dalam kamar, Binger menatap Zichen yang sedang tidur. Ia meletakkan jarinya di bawah hidung Zichen dan merasakan suara napasnya yang kuat. Ia berkata, Aku yakin kamu pasti sedang tidur, kamu tidak akan mati. Begitulah, Zichen tinggal di sini, dan Binger yang merawatnya. Namun, sekarang Zichen tidak bisa makan, jadi Binger hanya bisa menggunakan sendok kecil untuk menyuapinya sup daging. Dua hari berlalu, napas Zichen tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat. Dan ketika Binger terbangun, dia menemukan bahwa banyak luka di tubuhnya tampaknya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Dia menelpon dokter Zhang lagi. Setelah memeriksa denyut nadi Zichen lagi, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Keduanya menatap dokter Zhang, dan dokter Zhang berseru, denyut nadinya sudah jelas, dan lukanya jelas sudah sembuh. Ini benar-benar keajaiban. Binger gembira saat mendengarnya, lalu bertanya, Kakek dokter, maksudmu dia akan perlahan-lahan bangun dengan sendirinya? Dokter Zhang menganggup dan berkata, Saya rasa begitu. Bahkan dengan luka yang begitu parah, dia bisa sembuh sendiri. Dia bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Mata Zhang tua berbinar. Binger juga berkata dengan gembira, Kakek dokter, maksudmu, dia adalah salah satu dari makhluk abadi yang bisa terbang. Dokter Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan seorang yang abadi, tetapi seorang kultifator. Seorang kultifator yang sangat kuat yang bisa terbang. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selamat, selamat untuk kalian berdua. Kalian benar-benar menyelamatkan keberadaan seperti itu. Sungguh baik memiliki karma yang baik. Binger dan Zhang tua tinggal di sebuah suku yang disebut suku Zhang. Semua orang di suku itu bermarga Zhang. Ini adalah suku kecil dengan lebih dari 100 rumah tangga dan lebih dari 500 orang. Keluarga Zhang tua menyelamatkan seorang kultifator yang kuat. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh suku kecil itu. Untuk sementara waktu, semua jenis suara iri terdengar. Zichen belum bangun, tetapi banyak penduduk desa datang mengunjungi Zichen. Mereka membawa makanan dari rumah dan beberapa ramuan yang mereka petik dari gunung, dan datang satu demi satu. Keluarga Xiao Fei bahkan membawa kembali kulit banteng itu. Mereka bahkan membawa Xiao Fei untuk meminta maaf. Mereka mengatakan bahwa Xiao Fei masih muda dan tidak tahu apa-apa. Setelah melakukan perbuatan baik, dia seharusnya tidak mengambil keuntungan apapun. Setelah mendapat pengampunan dari Zhang tua, Xiao Fei keluar dan memberitahu semua orang bahwa dia membawa kembali kultifator ini. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Di suku kecil, para kultifator hampir seperti makhluk abadi dan dewa. Semua orang dipenuhi rasa hormat terhadap Zichen. Awalnya, Pak Tua Zhang ingin keluar untuk mencari makan. Misalnya, dia ingin pergi ke tempat dia menyelamatkan Zichen untuk menangkap ikan. Namun karena penduduk desa mengirim banyak makanan, mereka berdua tidak perlu khawatir lagi tentang makanan. Mereka fokus mengurus Zichen. Selama ini, orang yang paling bahagia tentu saja binger. Karena dia merasakan kehangatan yang kental, kehangatan yang kental. Kehangatan ini diberikan oleh penduduk desa. Pada hari-hari ini, semua orang seperti keluarga. Dan setiap kali mereka keluar, semua orang akan memuji binger karena bersikap bijaksana dan cantik. Mata mereka seperti sedang menatap putri mereka sendiri. Mereka takut dia akan meleleh di mulut mereka. 950. Nama binger adalah Zhang Yubing. Dia tidak menyangka bahwa saat dia merasakan kehangatan penduduk desa, kesederhanaan, kebaikan, dan kebahagiaan yang dapat membangunkannya dengan senyuman dalam mimpinya, dia akan segera merasakan dinginnya sifat manusia yang tidak menentu dan kekejaman kehidupan nyata. Rasa dingin ini muncul pada hari ke-11. Lebih banyak penduduk desa datang untuk melihat Zichen, dan mereka gembira saat mengetahui bahwa Zichen telah bangun. Setelah itu, binger merasa musim dingin telah tiba. Kehangatan aslinya telah hilang, digantikan oleh rasa dingin, amarah, dan bahkan permusuhan. Setelah hari ke-11, penduduk desa datang satu per satu untuk mengambil kembali barang-barang yang telah mereka kirim. Mereka yang bersikap baik akan memberikan alasan, dan mereka yang tidak bersikap baik akan langsung dibawa pergi. Di antara mereka, keluarga Xiao Fei datang lagi. Mereka tidak hanya mengambil kulit sapi yang masih utuh, tetapi mereka juga mengambil kulit sapi yang dimakan cacing dari rumah Zhang Tua. Mereka menyebutnya sebagai hadiah. Keluarga Zhang Tua, yang awalnya tidak kaya, menjadi tidak punya uang hanya dalam beberapa hari. Ketika Zhang Tua dan binger keluar, mereka tidak lagi mengangkat kepala tinggi-tinggi dan tidak lagi dipuji oleh penduduk desa. Sebaliknya, mereka menatap dingin dan memarahi mereka. Bodoh, mereka malah membawa pulang seorang idiot. Membawa kembali seorang idiot. Apakah ini suami yang mereka temukan untuk Zhang Yubing? Orang idiot ini pernah dibacok oleh seseorang sebelumnya. Mungkin dia punya musuh di luar. Sekarang dia sudah datang ke sini, dia pasti akan membawa bencana bagi kita. Kita harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Kata-kata ini sangat kasar, dan diucapkan di depan Zhang Tua dan binger. Ketika keduanya keluar lagi, mereka menundukkan kepala. Karena kultifator yang sangat diharapkan semua orang telah terbangun, tetapi dia adalah seorang idiot. Matanya tumpul, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia bahkan tidak tahu bagaimana tersenyum. Binger, jangan keluar selama beberapa hari. Kakek akan keluar mencari makan, kata Zhang Tua ketika dia kembali. Keluarga Zhang Tua tidak kaya, tetapi mereka memiliki sedikit kekayaan. Namun, setelah Zichen bangun dan semua orang mengetahui bahwa dia adalah seorang idiot, mereka menjadi marah. Mereka melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Zhang Tua, dan kekayaan asli mereka pun segera habis. Sepuluh hari yang lalu, mereka begitu baik kepada keluarga Zhang Tua. Sepuluh hari kemudian, mereka begitu jahat. Tiga hari telah berlalu, dan selama tiga hari ini, Binger telah menderita berbagai macam ejekan. Ia dulunya menangis, tetapi sekarang ia telah belajar untuk menjadi kuat. Ia menggelengkan kepalanya dan dengan keras kepala berkata, Tidak, aku tidak takut dengan gosip mereka. Zhang Tua menghela nafas dan berkata, Anak bodoh, tidak masalah jika orang tua sepertiku digosipkan, tapi kamu seorang gadis. Lebih baik kamu tinggal di rumah dan mengurus Xiao Dai. Xiao Dai adalah nama yang diberikan Binger kepada Zichen setelah dia bangun. Binger sangat marah hingga matanya memerah. Dia melirik Zichen. Mata Zichen tampak kusam dan tak bernyawa, tetapi ketika dia melihat Binger menatapnya, dia menyeringai padanya. Melihat senyum Zichen, Binger tak kuasa menahan air matanya, siapa bilang si Dumbo kecil kita tak bisa tersenyum. Bukankah sekarang dia sedang tersenyum? Binger juga tersenyum dengan air mata di matanya. Zhang Tua juga tersenyum pahit. Situasi ini masih berlangsung, dan komentar-komentar sarkastik masih terus berlanjut. Karena keluarga Zhang Tua dikecualikan, kehidupan ketiganya secara alami menjadi semakin sulit. Lima hari kemudian, si Kera Monster terbangun. Matanya bersinar, dan dia sangat pintar. Dia melepaskan Zichen untuk pertama kalinya dan melompat-lompat di dalam ruangan. Binger menamai Kera Monster itu monyet kecil. Yang satu bernama Xiao Dai, dan yang satunya lagi monyet kecil. Setelah diganggu di luar, si monyet kecil membuat Binger senang. Lambat laun, semua orang tahu bahwa monyet yang dibawa si bodoh itu juga telah bangun. Monyet itu hanya sebesar telapak tangan, dan bulunya yang hitam berkilau. Ia tampak sangat lucu dan luar biasa. Jadi semakin banyak orang yang menginginkan Little Monkey. Malam harinya, mereka bertiga sedang makan malam. Nasinya bubur, dan butiran nasinya bisa dihitung. Sayurannya sedikit, dan itu hanya cukup untuk satu orang. Binger dan Zhang Tua tanpa sadar menaruh sayuran itu di mangkuk Zichen, dan Zichen tersenyum pada mereka berdua. Aduh, Zhang Tua mendesah. Dia mendesah setiap hari. Setelah makan, kakek akan pergi ke sungai untuk melihat-lihat, kata Zhang Tua. Karena ini adalah makanan terakhir, mereka bertiga akan kehabisan makanan besok. Hari sudah gelap, kaki kakek tidak nyaman. Ayo kita pergi besok, kata Binger dengan cemas. Zhang Tua menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia berkata, terlalu banyak orang di siang hari. Ayo kita pergi di malam hari. Binger menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kakek, saya tidak mengerti. Mengapa mereka tampak seperti orang yang berbeda? Mereka telah mengambil semua barang yang mereka kirim. Dan mereka telah mengambil semua barang di rumah. Bukankah itu cukup? Dulu, hanya sedikit orang yang pergi memancing karena ikan-ikan di sana sangat kecil. Namun, akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang pergi memancing. Tampaknya semua orang tidak dapat hidup dengan baik dan tidak dapat pergi berburu. Mereka hanya dapat mengandalkan menangkap beberapa ikan kecil untuk bertahan hidup. Kakek melirik Zichen dan mendesah. Mereka tidak semuanya menentang kita. Mereka menentang si bodoh kecil. Mereka takut terlibat, jadi mereka ingin mengusir si bodoh kecil. Kenapa? Bukankah mereka sangat baik pada Little Dam sebelumnya? Mereka bahkan mengirim banyak barang. Kenapa semuanya berubah setelah Little Dam bangun? Si bodoh kecil adalah seorang kultifator. Kultifator yang kuat, sebanding dengan seorang yang abadi. Dia maha kuasa. Mereka kagum padanya. Mereka memiliki harapan dalam hati mereka. Tapi sekarang, si bodoh kecil hanyalah seorang yang bodoh. Orang bodoh yang tidak berguna. Siapa yang akan bersikap baik kepada orang bodoh? Kata-kata patua Zhang penuh dengan kepahitan. Itulah hati manusia dan sifat manusia yang mudah berubah. Setelah makan, Bingher membersihkan piring-piring dengan patuh. Zhang tua menatap Zichen. Bingher mengambil piring-piring dan pergi. Zhang tua menatap Zichen dan mendesah. Si bodoh kecil, betapa baiknya jika kamu menjadi seorang kultifator. Desa ini seharusnya sangat harmonis. Meskipun kamu dulu sangat luar biasa, sekarang kamu telah menjadi orang biasa. Tapi tidak apa-apa. Menjadi orang biasa itu baik. Setelah Bingher datang, Zhang tua terlatih-tatih pergi. Zichen menatap punggung Zhang tua. Tampaknya ada ekspresi aneh dalam senyum konyol di wajahnya. Malam harinya, patua Zhang tidak kembali. Tentu saja, mereka berdua tidak beristirahat. Zichen duduk di tempat tidur dan menatap kosong ke depan. Monster kera itu melompat-lompat, membuat Bingher tertawa. Setelah beberapa saat, si kram monster tampak lelah. Ia melompat ke pelukan Zichen dan tertidur. Bingher menatap Zichen dan bergumam, seberapa hebat jika kamu seorang kultifator. Seberapa hebat jika kamu bukan orang bodoh. Bingher tidak menyadari bahwa setelah dia selesai berbicara, sebuah emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di mata Zichen yang lesu. Sepertinya dia lelah. Bingher tidak menunggu Zhang tua kembali. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Tatapan Zichen tertuju ke depan. Matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan semangat, seolah-olah dia telah sepenuhnya terbangun. Cahaya bersinar di matanya. Dia benar-benar terjaga. Setelah bangun, Zichen menundukkan kepalanya dan menatap Bingher. Kemudian, dia melihat situasi di dalam ruangan. Akhirnya, dia melihat si kera monster. Ingatan jiwaku belum terbangun. Ku rasa kau juga sama. Setelah itu, Zichen kembali memejamkan mata dan mengingat kembali ingatan aslinya. Ini adalah kenangan dari bagian yang belum lengkap dari ingatan spiritualnya. Itu adalah beberapa hal yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir. Beberapa adalah apa yang dilihatnya, dan beberapa adalah apa yang didengarnya. Setelah beberapa saat, Zichen membuka matanya dan mendesah. Sepertinya hidup mereka sangat sulit. Besok, bantu mereka pergi berburu binatang buas. Tapi ingat, itu hanya boleh hal-hal kecil seperti kelinci liar dan burung pegar. Zichen bicara seakan-akan dia sedang menyampaikan semacam perintah. Cedera saya sangat serius. Saya harus pulih perlahan-lahan. Saya tidak bisa terjaga dalam waktu lama. Nanti, gendong dia ke tempat tidur dan istirahatlah. Lindungi dia. Jangan biarkan dia diganggu. Semuanya akan menunggu sampai saya bangun. Zichen tampak seperti sedang menyampaikan perintah, tetapi juga tampak bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, kejernihan di matanya menghilang dan digantikan oleh kesuraman dan kebingungan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat binger sedang tidur. Dalam tidurnya, dia seperti sedang memimpikannya sesuatu yang sangat menyedihkan. Masih ada jejak air mata di sudut matanya. Zichen dengan lembut mengangkat binger dan membaringkannya di tempat tidur dengan hati-hati. Kemudian, dia menutupinya dengan selimut. Selama periode ini, mata Zichen masih tampak kusam. Setelah itu, Zichen berdiri di samping seperti seorang penjaga. Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar. Zhang tua yang kembali. Ia tidak menemukan apapun. Setelah masuk, ia melihat Zichen berdiri dan binger tidur di ranjang Zichen. Ia langsung bingung dan bertanya, Dumbo, apa yang terjadi? Mengapa binger tidur di ranjangmu? Zichen menatap Zhang tua dan tersenyum bodoh padanya. Aduh, aku lupa kalau kamu bodoh. Zhang tua menghela nafas dan bergumam, aku tidak mendapat apapun hari ini. Aku akan mencoba lagi besok sebelum fajar. Setelah itu, dia meminta Dumbo untuk beristirahat. Malam itu, binger tidur nyenyak. Dalam mimpinya, Dumbo terbangun. Dia adalah seorang kultifator kuat yang bisa terbang. Penduduk desa yang aneh menjadi antusias satu per satu. Tiba-tiba, binger mendengar suara teriakan. Setelah itu, mimpinya pun hancur. Dia membuka matanya dan melihat Zhang tua, kakek, kau sudah kembali. Kenapa kau kembali? Hari sudah hampir fajar, kata Zhang tua. Ah, binger menjerit dan segera bangkit. Kemudian dia mendapati dirinya di tempat tidur. Dia berkata dengan heran, mengapa aku di sini? Ketika aku kembali tadi malam, aku melihatmu tidur di tempat tidur dan Dumbo berdiri di sampingmu. Bukankah kau memintanya untuk tetap di sampingmu? Tanya Zhang tua. Binger menggelengkan kepalanya, tidak, aku menunggumu saat itu. Akhirnya, aku tertidur di tempat tidur. Dumbo masih di tempat tidur saat itu. Apakah dia? Dia menggendongku ke tempat tidur. Saat berbicara, wajah binger menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia bertanya, di mana Dumbo? Apakah dia sudah bangun? Di mana dia? Zhang tua menggelengkan kepalanya dan mendesah, Dumbo hilang. Aku menelponmu untuk menanyakan apakah kau melihat Dumbo? Dia sudah pergi. Binger tertegun seakan-akan tersambar petir. Saya tidak tahu ke mana anak itu pergi. Zhang tua hendak pergi memancing. Tanpa diduga, dia mendapati Dumbo hilang saat dia bangun. Jadi dia bergegas memanggil binger. Dumbo dan monyet kecil sudah pergi. Zhang tua sedang tidak ingin memancing. Meskipun suku ini tidak besar, suku ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Daerahnya sangat luas, tidak mudah untuk menemukan seseorang. Dia tidak pernah keluar. Kenapa dia menghilang? Binger merasa cemas. Selama waktu itu, Zhang tua pergi mencarinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Keduanya duduk di pintu dan mendesah. Binger begitu cemas hingga menangis. Melihat langit benar-benar cerah, keduanya berencana untuk keluar mencarinya lagi. Terima kasih telah menonton!